Setelah memasuki medan perang kuno, Yuxian menentukan arah dan berangkat bersama Bifan dan yang lainnya. Sepanjang perjalanan, Bifan menyerap banyak energi spiritual, dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia tidak bisa tidak memikirkan Guifeng dan Heiyu. Kedua klon tersebut adalah jiwa baru lahir yang dipadatkan dengan kesadaran jahat, dan mereka membudidayakan Ibel satu dolar darah. Mereka mungkin sangat cocok untuk berkultivasi di medan perang kuno. Terutama Heiyu, dengan pedang darah di tangannya, dia bisa melahap energi roh jahat darah. Dengan peningkatan kekuatan, empat klon utama Bifan tidak hanya terus meningkatkan kesadaran spiritualnya, tetapi juga mampu mengembangkan kekuatan spiritualnya. Jika seseorang dapat berkultivasi ke alam melampaui kesengsaraan, dia mungkin dapat memadatkan tubuh fisik yang nyata setelah dia melewati kesengsaraan. Pada saat itu, kecepatan kultivasi akan meningkat pesat, dan efektivitas tempur juga akan meningkat pesat. Itu sepenuhnya dipadatkan oleh kekuatan spiritual, Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui seberapa kuatnya. Hanya dalam beberapa nafas, Bifan menelan banyak energi spiritual jahat, menyimpannya di teratai dua warna, dan membiarkannya dimurnikan oleh teratai dua warna. Aura medan perang kuno terlalu kaya. Bahkan jika Bifan melahapnya seperti itu, tidak akan ada banyak perubahan. Aura di sekitarnya akan terisi kembali secara instan. Semuanya, ikuti aku dengan cermat dan hati-hati terhadap batasan dan jebakan, Yuxian berjalan di depan, dengan sangat hati-hati. Melihat betapa gugupnya Yuxian, Dongfang Changlong dan yang lainnya pun menjadi serius dan tidak berani gegabuh. Medan perang kuno dulunya adalah dunia yang besar dengan kekuatan membaca, namun dihancurkan oleh perang dan menjadi sunyi. Terlebih lagi, seluruh dunia dipenuhi dengan aura darah jahat dalam jumlah besar, sehingga tidak cocok bagi orang untuk tinggal di sini. Beberapa monster secara bertahap bermutasi, menjadi sangat kuat, dan monster ini sering disebut monster darah jahat. Monster darah jahat sangat kuat dalam pertempuran dan sangat kejam, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Bifan dan yang lainnya tidak berjalan lama sebelum mereka bertemu dengan monster berdarah jahat di alam jiwa. Ini adalah monster mirip harimau, perbedaan terbesar dari monster biasa adalah matanya berwarna merah darah dan tubuhnya dipenuhi energi jahat yang menakjubkan. Ketika binatang Ibel satu dolar darah itu melihat Bifan dan yang lainnya, bukan saja ia tidak mundur, tapi ia juga menyerang ke depan untuk menghabisi mereka. Roar, keraungan nyaring, dengan kekuatan yang mencengangkan. Semuanya, hati-hati, monster jahat berdarah seringkali jauh lebih kuat daripada monster di level yang sama, Yusian mengingatkan. Bifan berkata dengan tenang biarkan aku menghabisi monster ini. Semua orang sangat ingin mencoba dan melihat kekuatan monster darah iblis. Bifan mengambil tindakan terlebih dahulu dan menebas dengan pisau yang menyala-nyala. Pisau api itu mengeluarkan lidah api yang besar, mencoba memotong darah binatang Ibel satu dolar itu menjadi dua bagian. Monster darah jahat itu mengabaikan serangan Bifan dan langsung menuju ke arah Bifan, roh jahat itu benar-benar mempengaruhi Bifan. Jika orang biasa bertarung dengan monster darah jahat dalam waktu yang lama, dia pasti akan terpengaruh oleh roh jahat tersebut dan tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya. Tapi Bifan memiliki kartu truf teratai dua warna, jadi dia tidak perlu diganggu untuk melawan erosi roh jahat. Energi pedang dari pisau api menghantam binatang Ibel satu dolar darah. Binatang Ibel satu dolar darah hanya mundur beberapa langkah. Tidak ada luka di tubuhnya. Pertahanannya secara umum tidak kuat. Bifan sedikit terkejut, tapi itu tidak menghentikannya untuk terus menyerang. Tadi, hanya energi pedang yang mengenai Blood Demon Beast, jika Blood Demon Beast dapat menahan serangan langsung dari pisau api, itu akan sangat kuat. Pertahanan monster darah jahat sangat kuat, kata Dongfang Changlong terkejut. Monster darah jahat umumnya terintegrasi dengan energi jahat darah yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno. Kekuatan pertahanan mereka sangat luar biasa. Mereka juga membawa energi jahat darah ketika menyerang, yang dapat melemahkan kekuatan lawan, sehingga sangat sulit untuk dihadapi, kata Yuxian. Jingfang berkata dengan terkejut sepertinya ketika kita bertemu monster darah jahat, kita harus lebih berhati-hati dan jangan sampai terluka. Binatang Ibel satu dolar darah itu tidak sederhana sama sekali. Setelah mendekati Bifan, ia langsung menembakkan lampu merah darah, cepat dan mendesak. Cahaya berdarah ini jelas terkondensasi dengan kekuatan spiritual dan tidak bisa dihancurkan, sekali terkena, bahkan akan terpengaruh oleh energi jahat darah. Bifan mencibir ketika dia melihat serangan binatang Ibel satu dolar darah itu, dan kemudian membiarkan cahaya darah menghantamnya, teratai aneh dua warna sudah disiapkan dan menelan cahaya darah secara langsung. Jenis serangan dengan kekuatan spiritual terkonsentrasi ini adalah favorit kilian dua warna, yang menelan tonik besar. Meskipun hanya sedikit darah, kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya sangat menakjubkan, jika tidak maka tidak akan terkalahkan. Dengan teratai aneh dua warna, Bifan tampaknya menjadi musuh dari monster darah jahat. Bahkan Yusian tidak melihat dengan jelas bagaimana Bifan meredakan serangan monster darah Ibel satu dolar itu. Bagaimana Bifan melakukannya? Kekuatan spiritual yang terkandung dalam cahaya berdarah itu sungguh menakjubkan. Bahkan jika aku mengambil tindakan, aku khawatir itu akan membutuhkan sedikit usaha, pikir Yusian dalam hati. Setelah melahap serangan binatang Ibel satu dolar darah, Bifan menjadi lebih waspada dan tidak terburu-buru untuk menghabisi binatang Ibel satu dolar darah itu. Dia mulai menginduksi binatang Ibel satu dolar darah dan membiarkan binatang Ibel satu dolar darah itu menyerang. Bifan tidak memiliki bilah darah di tangannya, jadi dia tidak bisa langsung menelan energi dari monster darah iblis. Hanya dengan menggunakan metode ini untuk membiarkan monster darah melepaskan energinya sebanyak mungkin, Bifan dapat gunakan teratai aneh dua warna untuk melahapnya. Selama dia bisa menelan energi monster darah jahat, Bifan bisa mempercepat budidayanya lagi. Meskipun Bifan sudah menjadi orang yang kuat di alam jiwa, dibandingkan dengan para ahli top itu, kesenjangannya masih terlalu besar. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mempersempit kesenjangan itu secara perlahan. Setelah beberapa saat, binatang Ibel satu dolar darah melancarkan lusinan serangan, dan dia hampir kehabisan nafas karena kelelahan, Bifan masih merasa nyaman, dan energinya bahkan lebih baik. Melihat serangan dari Blood Demon Beast tidak lagi sekuat itu, Bifan memutuskan untuk mengakhiri pertempuran. Serangan keras dari pedang Iblis. Ketika seni bela diri tingkat dewa ditampilkan, auranya begitu menakjubkan bahkan monster darah jahat pun tidak bisa bergerak. Itu seperti monster Blood Finn menjulurkan lehernya dan menunggu Bifan untuk memotongnya. Bifan tentu saja tidak sopan dan memotong kepala monster Blood Finn dengan satu pukulan bahkan tanpa mengeluarkan darah. Pisau api itu begitu kuat sehingga langsung menguapkan darah monster darah Iblis. Bifan, bagaimana kamu menetralisir serangan binatang Iblis satu dolar darah? Serangan energi semacam ini sulit untuk aku netralkan. Aku hanya bisa membubarkannya secara langsung. Yusian sedikit penasaran. Bifan berpura-pura menjadi misterius saya memiliki harta karun yang dapat secara langsung menyerap serangan energi murni semacam ini. Tentu saja, serangannya tidak boleh terlalu kuat, dan tidak dapat diserap jika terlalu kuat. Jadi begitu, Yusian tidak bertanya lagi. Bifan hendak mengumpulkan tubuh binatang Iblis satu dolar darah itu ketika tiba-tiba sekelompok pria kuat muncul di depan mereka. Haha, aku tidak menyangka orang-orang ini masih memiliki kekuatan, dan mereka tidak dimakan oleh monster jahat darah. Uh, gadis yang cantik, aku ingin gadis ini, jangan berkelahi denganku. Seorang pria dengan rambut berminyak dan wajah merah jambu tertawa keperakan. Wajah Yusian yang sudah dingin menjadi semakin dingin mencari kematian. Banyak sampah, kata Bifan dingin. Total ada lima lawan, tetapi mereka sangat kuat. Dua kuat di alam pikiran ilahi dan tiga kuat di alam jiwa ilahi. Kam ini memang memiliki keunggulan dibandingkan Bifan dan lainnya. Sangat disayangkan meskipun Bifan dan yang lainnya tidak berada pada level tinggi, mereka semua memiliki kekuatan untuk melompati dan menantang musuh yang kuat. Belum lagi ke enam Bifans, Yusian harus memiliki kartu truf jika bisa diterima menjadi murid oleh orang kuat di Void Immortal Realm. Wajar jika dia bisa melompati tantangan tersebut. Bunuh. Serahkan gadis cantik itu padaku. Teriak pria berambut berminyak dan berwajah merah muda itu dengan keras. Pavilion Resu. Bifan bergegas keluar dan kekuatannya tidak rusak oleh pertempuran tadi. Bifan memilih orang kuat lain di alam spiritual karena Yusian sudah selangkah lebih maju darinya dan mendekati orang kuat yang berbicara, melihat wajah dingin Yusian, dia tahu bahwa dia sangat marah dan konsekuensinya akan serius. Adapun lima orang dari Dongfang Changlong, mereka harus berurusan dengan tiga orang kuat di alam jiwa ilahi, yang terasa sedikit berlebihan. Saya ingin satu, kata Dongfang Changlong. Aku akan memesannya juga. Jing Feng berteriak. Monan dengan cepat berkata itu tidak akan berhasil, saya juga menginginkannya. Wang Zhong tersenyum pahit kalian semua sudah selesai berpisah. Sepertinya saudara Ji Yinglan dan saya hanya bisa menonton pertunjukannya. Tiga orang kuat di alam jiwa ilahi di sisi lain langsung marah. Orang-orang di alam ilahi ini bahkan tidak menganggapnya serius dan bahkan tidak menggunakan senjata mereka. Bunuh basmi mereka semua. Hancur menjadi ribuan keping. Dongfang Changlong, Monan, dan Jing Feng melangkah maju dan langsung menggunakan tinju ilahi lima elemen. Karena mereka memiliki lawan yang bagus, mereka hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengasah kemampuan bela diri mereka. Tinju ilahi lima elemen adalah keterampilan bela diri tingkat dewa, dan merupakan salah satu yang terbaik di antara seni bela diri tingkat dewa. Ini sangat kuat. Meskipun Dongfang Changlong dan yang lainnya hanya berkultivasi ke tingkat Xiao Cheng, itu sudah cukup untuk beri mereka kekuatan untuk melompati tantangan. Tentu saja, mereka sekarang telah berlatih teknik tubuh emas sembilan putaran melawan iblis, kekuatan fisik ditambah kekuatan ledakan kekuatan spiritual sangat menakutkan, dan kekuatan tinju ilahi lima elemen secara alami bahkan lebih besar. Melihat bahwa Dongfang Changlong dan yang lainnya bahkan tidak memiliki senjata, ketiga ahli alam jiwa dewa secara alami tidak memasukkannya ke dalam hati. Tabrakan langsung berakhir dengan Dongfang Changlong dan tiga lainnya berada di atas angin, ketiganya sangat terkejut dan dengan cepat merespon musuh dengan sepenuh hati. Bahkan jika tiga orang kuat dari alam jiwa ilahi menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mereka hanya bisa menghadapi jalan buntu dengan Dongfang Changlong, Jingfeng, dan Monan, dan sangat sulit untuk menang. Di sisi lain, Yuxian menjadi marah dan langsung menggunakan pedang awan jahat seni bela diri tingkat dewa. Sekarang senjata Yuxian adalah senjata spiritual tingkat menengah yang lengkap, pedang es dan salju, dia dapat menggunakan pedang ini untuk melakukan seni bela diri tingkat dewa, dan kekuatannya dapat dilihat sebagai rata-rata. Meskipun keduanya kuat dalam bidang kesadaran spiritual, lawannya jauh berbeda, senjata mereka tidak berada pada level yang sama, dan keterampilan seni bela diri mereka bahkan lebih buruk. Dalam waktu kurang dari satu menit, Yuxian menyelesaikan pertempuran tersebut dan langsung menghabisi orang jahat di depannya. Tak puas menghabisinya, Yuxian langsung memisahkan kepala pria tersebut. Melihat Yuxian menjadi gila, Wang Zhong dan Ji Ying Lan sama-sama terkejut dan tidak percaya. Yuxian mengakhiri pertarungan dan tidak berniat membantu, dia menyaksikan pertarungan antara Dongfang Changlong dan yang lainnya. Eh, Yuxian berkata dengan heran keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh Dongfang Changlong, Jing Feng, dan Monan tampaknya berasal dari asal yang sama. Apakah semuanya seni bela diri tingkat dewa? Kakak senior, kami berlima sedang mempelajari tinju ilahi lima elemen. Apa itu seni bela diri tingkat dewa? Ji Ying Lan bertanya. Tinju ilahi lima elemen adalah keterampilan bela diri tingkat dewa. Tidak heran itu begitu kuat. Yuxian berkata dengan terkejut keterampilan bela diri dibagi menjadi sembilan bintang. Sembilan bintang adalah yang paling mendalam. Di atas bela diri bintang sembilan seni adalah seni bela diri tingkat dewa. Di atas seni bela diri tingkat dewa ada orang suci. Seni bela diri super, sedangkan untuk yang lebih kuat, tidak ada yang tahu. Sama seperti pedang ilahi awan jahat yang baru saja saya gunakan, itu adalah dewa keterampilan bela diri tingkat tinggi. Seni bela diri tingkat dewa memiliki satu karakteristik. Nama mereka semua memiliki kata dewa di dalamnya. Tinju ilahi lima elemen yang Anda lakukan haruslah keterampilan bela diri tingkat dewa. Tampaknya dapat saling melengkapi. Seharusnya menjadi keterampilan bela diri tingkat dewa yang sangat menakjubkan. Jadi begitu, tampaknya warisan kuno yang kita dapatkan benar-benar bagus. Tetapi seni bela diri yang dipelajari oleh saudara Bifan jauh lebih kuat dari apa yang telah kita pelajari. Apakah ini seni bela diri tingkat suci? Kata Ji Yinglan. Keterampilan seni bela diri yang dilakukan Bifan tampaknya adalah seni bela diri tingkat dewa, kan? Kata Yusian. Ji Yinglan berkata keterampilan broter Bifan yang paling kuat bukanlah keterampilan pedangnya, tetapi keterampilan tinju. Kekuatan tempurnya luar biasa. Dia dapat menantang Anda melalui beberapa level tanpa masalah. Apa? Yusian membuka mulutnya karena terkejut berapa level tantangan yang telah kamu lewati. Seberapa jauh efektivitas tempur Bifan sekarang. Ji Yinglan mengetahui hubungan antara Yusian dan Bifan, jadi dia tidak menyembunyikannya saudara Bifan. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya sekarang, dia hampir tidak bisa mengalahkan orang kuat di alam roh dasar. Ah, Yusian tidak dapat mempercayainya, dan bertanya setelah sekian lama apakah ini benar? Sungguh, saudara Bifan telah mengalahkan lebih dari satu orang kuat di alam roh. Ji Yinglan mengangguk. Yusian berkata sepertinya Bifan lebih kuat dari yang saya kira. Dengan banyak kartu truf, saya hanya bisa bersaing dengan yang kuat di alam roh. Masih sulit untuk mengalahkan yang kuat di alam roh. Yah, kakak Bifan memang agak mesum. Ji Yinglan berkata sambil tersenyum. Bifan selalu menggunakan pedang kejut dan pedang iblis, dia menggunakan lawannya untuk mengasah kemampuan bela dirinya, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan lawannya. Lawan Bifan semakin ketakutan, Bifan jelas levelnya lebih rendah darinya, tapi dia selalu bisa bertarung dengannya dengan mudah. Ketika pemimpin mereka dibasmi oleh Yusian, orang-orang ini bingung dan kehilangan sebagian besar semangat juang mereka. Bifan melihat lawannya tidak berniat bertarung dan tidak siap untuk melanjutkan. Pedang ibl satu dolar serangan yang menggelegar. Cahaya pedang mengeluarkan meteor dan menembus langsung ke tubuh lawan, membelah lawan menjadi dua. Jika bukan untuk mengasah keterampilan seni bela diri, Bifan akan mampu menyelesaikan pertempuran dengan satu gerakan. Bifan menyelesaikan pertempuran dan mengumpulkan semua harta lawan sebelum berjalan menuju Yusian, dia menemukan bahwa Yusian menatapnya dengan mata aneh, agak bingung. Kaksian, apakah ada bunga di wajahku? Bifan bertanya. Nada suara Yusian dingin kamu tidak memiliki bunga di wajahmu, tetapi kamu memiliki bunga di hatimu, dan kamu memiliki lebih banyak bunga di ususmu daripada sebelumnya. Melihat Yusian marah, Bifan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Dia tidak tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan, dan dia tidak tahu mengapa Yusian marah. Dia segera menatap Wang Zhong dan Ji Yinglan dengan mata memohon, berharap mereka dapat membantu. Klik untuk bantuan. Wang Zhong dan Ji Yinglan menoleh dan pura-pura tidak melihatnya. Bifan terdiam saudari Sian, apakah saya melakukan kesalahan? Tidak, katakan sejujurnya, berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku. Yusian masih kedinginan. Uh Bifan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ada banyak hal yang dia sembunyikan. Setelah memikirkannya, Bifan berkata sambil tersenyum saya telah mewarisi warisan Saint Lord of Hundred Wars kuno, dan memiliki istana seratus perang. Ada banyak orang kuat di istana seratus perang, dan ada banyak ribuan orang kuat di alam kekuatan magis saja. Apa, ada begitu banyak pria kuat? Yusian mau tidak mau menyela Bifan. Bifan berkata sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang terkuat di alam puncak Hessen yang saya taklukkan di luar negeri, dan kemudian menggunakan pil transformasi ilahi untuk membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka. Namun, orang-orang ini lebih tua dan tidak punya banyak potensi. Beberapa dari mereka sangat kuat. Seorang pria kuat dengan potensi besar dan kekuatan yang baik. Bifan segera dihadapkan pada orang yang sangat jujur, dan dia tahu semua yang ingin dia katakan. Ada beberapa hal yang Bifan tidak siap sembunyikan dari Yusian, kecuali inkarnasi Wan Kian dan Kilian dua warna, yang tidak bisa dia bicarakan untuk saat ini, tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan. Apakah masih ada lagi? Yusian bertanya. Sepertinya ini hampir selesai. Bifan menyentuh kepalanya. Ji Ing Lan menunjukkan ekspresi diam, dan Bifan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Benarkah? Yusian berkata dengan dingin. Hampir banget, kak Sian. Sebaiknya kamu jujur. Saja? Kata Bifan sambil tersenyum. Yusian berkata kalau begitu izinkan saya bertanya, apa nama keterampilan bela diri yang paling Anda banggakan? Seratus tinju suci perang. Bifan berseru. Apakah itu benar-benar tinju suci dari seratus perang? Bukan tinju ilahi dari seratus perang. Yusian sangat terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berdebat terlalu banyak dengan Bifan. Itu adalah tinju suci seratus perang, seni bela diri yang diwarisi dari penguasa suci seratus perang. Bifan tidak mengetahui pembagian seni bela diri, jadi tidak ada yang mengejutkan. Yusian memuji Bifan, kamu begitu mahir sehingga kamu benar-benar telah mempelajari seni bela diri tingkat suci. Seni bela diri tingkat suci sangat dihargai bahkan di enam alam teratas, apalagi dunia besar seperti kita. Seni bela diri tingkat suci. Bifan penuh keraguan. Yusian kemudian menjelaskan kembali pembagian ilmu bela diri, dan barulah Bifan akhirnya mengerti. Dia memutuskan bahwa jika ada yang bertanya tentang seni bela diri yang dialatih di masa depan, dia tidak dapat menyebutkan nama sebenarnya dari tinju suci seratus perang, jika tidak maka akan dengan mudah menimbulkan masalah besar. Saudari Sian, apakah kamu ingin mempelajari tinju suci seratus perang? Bifan bertanya. Bifan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena menyebalkan. Jika Yusian ingin mempelajarinya, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah bersumpah bahwa bahkan anak-anaknya pun tidak akan bisa mewariskan tinju suci seratus perang kepada orang lain. Tinju suci seratus perang hanya dapat diajarkan kepada ahli waris penguasa suci seratus perang, atau kepada calon ahli waris. Tuanku mengajariku seni bela diri tingkat dewa, tapi aku tidak bisa mempraktikkannya, jadi aku masih belum mempelajarinya. Aku menggigit lebih banyak daripada yang bisa kunyah. Bifan, aku melihat bahwa keterampilan pedang yang kamu lakukan sepertinya seni bela diri tingkat dewa. Saya sarankan Anda berkonsentrasi berlatih. Dengan tinju suci seratus perang, selama Anda bisa melatih keterampilan bela diri ke tingkat tinggi, Anda bisa menaklukkan langit berbintang yang tak ada habisnya, kata Yusian. Bifan dengan cepat berkata terima kasih, kakak perempuan, karena telah mengingatkanku. Aku akan berkonsentrasi berlatih tinju suci seratus perang. Faktanya, Bifan tidak mengetahuinya, jadi dia tidak mempelajari tinju lima elemen. Ini hanyalah jurus pertama dari tinju suci seratus perang yang membuat Bifan mencapai kesuksesan besar dalam kultifasinya, namun dia belum mencapai kondisi Zogchen. Terlebih lagi, tinju suci seratus perang bisa lebih dari sekedar satu saat kekuatannya meningkat, rahasia jurus tinju suci seratus perang selanjutnya akan terungkap. Akan muncul di benaknya. Dongfang Changlong, Monan, dan Jingfeng pecah satu demi satu dan menyelesaikan lawan mereka. Jika bukan untuk mengasah keterampilan seni bela diri mereka, mereka pasti sudah mengakhiri pertempuran sejak lama. Saudara Jingfeng, lain kali kita menghadapi musuh, giliran kita yang mengambil tindakan, kata Wang Song. Ji Inglan mengangguk berulang kali benar, tidak mungkin seperti ini setiap saat. Melihat orang-orang ini masih berusaha mengambil tindakan, Yuxian sedikit terkejut. Selanjutnya, mereka terus bergerak maju, Dongfang Changlong dan yang lainnya melepaskan hewan peliharaan ajaib mereka satu demi satu, sehingga mereka dapat mengambil tindakan ketika menghadapi lawan yang cocok. Bifan juga melepaskan ular api jahat singa dan naga Martin, aura jahat darah dari medan perang kuno sangat cocok untuk budidaya monster, jadi alangkah baiknya membiarkan mereka mengalaminya. Tentu saja, Anda tidak dapat menyerap terlalu banyak energi roh jahat darah, jika tidak, Anda akan menjadi seperti monster darah jahat, sangat kejam. Alam ular api dan singa jahat meningkat dengan cepat, mencapai alam hubungan spiritual. Lima hewan peliharaan ajaib Jingfeng sedikit lebih buruk sebelum mereka mencapai alam kekuatan ilahi. Namun, Yuxian masih sedikit terkejut saat melihat hewan peliharaan ajaib mereka. Saat hewan peliharaan ajaib mencapai tahap selanjutnya, efeknya menjadi semakin kecil. Kecepatan budidaya monster-monster jauh lebih lambat dibandingkan manusia. Kecuali jika harganya mahal, kebanyakan orang tidak akan menghabiskan harga setinggi itu untuk mengolah sihir peliharaan. Dongfang Changlong dan yang lainnya melakukan hal sebaliknya dan membudidayakan hewan peliharaan iblis 1 dolar dengan penuh semangat. Kamu telah menghabiskan banyak uang untuk membudidayakan hewan peliharaan iblismu, kan? Yuxian bertanya. Bifan menganggup dan berkata, Itu pasti. Kami akan menyediakan jiwa monster yang baru lahir untuk mereka latih kapan saja. Hei, hanya kamu yang bersedia? Yuxian tersenyum pahit. Namun, dia tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Bifan dan enam orang lainnya lebih menyukai hewan peliharaan ajaib. Tidak lama setelah berjalan, Bifan dan yang lainnya bertemu dengan Blood Demon Beast lagi. Kali ini total ada lima Blood Demon Beast. Yang terkuat di antara mereka adalah Blood Demon Beast dari alam pikiran ilahi, dan ada dua Blood Demon lainnya. Binatang dari alam jiwa ilahi. Binatang jahat, Dua sisanya adalah binatang darah jahat di alam hubungan ilahi. Kam ini sudah sangat kuat setelah melihat manusia, lima binatang ibl satu dolar darah menerkam mereka. Yuxian berkata dengan dingin aku akan menghadapi monster darah jahat di alam pikiran ilahi. Sekarang Yuxian telah berbicara, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Ji Yinglan dan Wang Zhong masing-masing memilih monster ibl satu dolar darah di alam jiwa ilahi, tetapi tidak ada yang mau mengambil tindakan terhadap dua monster ibl satu dolar darah yang tersisa di alam ilahi. Pada akhirnya, singa ular api jahat bertanggung jawab untuk menangani monster darah jahat di alam para dewa, dan hewan peliharaan ibl satu dolar Jingfeng dan yang lainnya bekerja sama untuk menangani monster darah jahat yang tersisa. Bifan hanya memperhatikan pertarungan Yuxian, Yuxian ibarat dewi es dan salju, saat bertarung, gerakannya anggun dan terkesan ringan, namun nyatanya sangat kuat. Yuxian hanya mengambil tindakan dan tidak menggunakan seni bela diri tingkat dewa pedang ilahi awan jahat. Dengan pedang es dan salju dingin di tangan, Yuxian menggunakan seni bela diri teknik pedang gadis misterius sembilan surga yang telah dia pelajari sebelumnya. Begitu wanita misterius sembilan surga keluar, Yuxian seperti wanita misterius sembilan surga yang turun ke bumi, seolah-olah dia berada di negeri Dongeng. Saat Swan V marah, gunung dan sungai terkejut. Yuxian menyerang dan mengalahkan monster darah jahat di alam pikiran ilahi. Awalnya, Blood Demon Beast dianggap sebagai yang teratas di antara yang kuat di level yang sama, tapi sayang sekali dia bertemu dengan Yuxian. Yuxian sendiri sangat kuat, dan sekarang dia telah mendapat bimbingan dari orang kuat di alam kekosongan abadi. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan pemahamannya tentang seni bela diri jauh melebihi Tongji. Terlebih lagi, senjata spiritual di tangan Yuxian juga sangat kuat. Mengerahkan kekuatan senjata spiritual saja sudah cukup untuk menahan darah binatang jahat itu. Melihat Yuxian mengambil tindakan dengan tampilan tenang dan lembut, Bi Fan tidak bisa tidak memikirkan Lan Lingfeng. Keterampilan seni bela diri Lan Lingfeng sangat tinggi sebelumnya, dan sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Tianyun. Keterampilan seni bela dirinya mungkin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Keterampilan bela diri Yuxian saat ini telah jauh melampaui Lan Lingfeng sebelumnya. Tidak ada bau kembang api dalam gerakannya, seolah-olah dia benar-benar sedang bertarung. Bi Fan membandingkan dirinya dengan Yuxian, jika hanya berbicara tentang seni bela diri, dia tidak sebaik Yuxian. Yuxian juga menggunakan bimbingan orang kuat di negeri Dongeng, tapi dia lebih baik daripada orang seperti Bi Fan yang menemukan jawabannya sendiri. Bi Fan merasa sedikit iri, tapi dia tidak punya pilihan, untungnya, Bi Fan memiliki Istana Suci Seratus Perang, di mana dia bisa terus bertarung dan meningkatkan seni bela dirinya. Pengalaman orang-orang kuat di alam abadi virtual adalah kekayaan yang sangat besar, jika orang-orang muda dan berkuasa bisa mendapatkan bimbingan dari orang-orang kuat di alam abadi virtual, mereka pasti akan meningkat pesat. Sekte manapun, selama ada orang kuat dari alam abadi kekosongan yang mengambil alih, sekte ini akan segera menjadi sekte besar. Yuxian sungguh beruntung bisa diterima sebagai murid oleh orang kuat dari alam kekosongan abadi. Melihat peningkatan pesat kekuatan Yuxian, Bi Fan dengan tulus berbahagia untuknya. Apalagi Void Divine Crystal yang diberikan Bi Fan kepada Yuxian juga memiliki efek, dilihat dari kekuatan tubuh Yuxian, jelas tidak lebih buruk dari Bi Fan. Xie Yun King Feng Dan, jurus pertama pedang ilahi Xie Yun. Yuxian akhirnya menemukan triknya. Sangat sulit untuk menghadapi monster darah jahat di alam pikiran ilahi Yuxian ingin menggunakan teknik pedang Suanfei 9 surga untuk menghabisi monster darah jahat, tapi itu sulit, jadi dia harus menggunakan gerakan yang unik. Mengaum tetapi mendengar binatang Ibel 1 dolar darah itu menjerit kesakitan, dan kemudian ia berlari sejauh itu hingga tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Tubuh besar binatang Ibel 1 dolar darah itu jatuh ke tanah dengan suara keras dan asap memenuhi langit. Ilmu pedang yang sangat kuat kata Bi Fan dengan kaget. Bi Fan telah memperhatikan pertarungan Yuxian, tapi dia masih tidak melihat bagaimana Yuxian menghabisi monster berdarah itu. Pemimpin monster darah Ibel 1 dolar terbunuh, bukannya takut, monster darah Ibel 1 dolar lainnya menjadi marah dan menyerang lebih gila lagi. Ji Yinglan dan Wang Zhong sama-sama tidak bisa melawan, Ji Yinglan menggunakan formasi pedang pembas Miabadi untuk menstabilkan situasi. Wang Zhong menggunakan tinju ilahi lima elemen, meninju daging, dan memulai pertarungan tangan kosong dengan monster darah jahat itu. Jika dia tidak berlatih seni tubuh anti Ibel 1 dolar 9 putaran emas sekarang, dan kekuatan serta pertahanannya telah meningkat pesat, dia benar-benar tidak akan mampu bersaing dengan monster jahat darah. Bi Fan, cara latihanmu lumayan bagus, ada apa? Tanya Yuxian. Bi Fan berkata saudari Sian, apakah Anda ingin mempelajari teknik tubuh emas 9 putaran melawan iblis? Sayangnya, saya hanya memiliki lima tingkat teknik sihir pertama saat ini, dan saya hanya dapat mempraktikannya hingga kerana pemikiran rohani. Saya tidak membutuhkannya. Teknik pemurnian tubuh tulang ilahi otot S yang saya latih saat ini sangat ampuh, tetapi hanya bisa dilakukan oleh wanita, kata Yuxian sambil tersenyum. Teknik pemurnian tubuh tulang ilahi otot S, namanya saja terdengar sombong, tak heran Yuxian terlihat semakin murni dan tidak bisa diganggu-gugat. Bi Fan memikirkan hal ini dalam benaknya dan berkata saudari Sian, jika saya menemukan sisa halaman buku giyok emas di masa depan, tolong bantu saya mengumpulkannya. Ini mungkin teknik lanjutan dari sembilan transformasi seni tubuh emas penolak setan. Sekarang Yuxian berada dalam kekuatan super, wawasannya lebih luas dan dia dihadapkan pada lebih banyak hal. Dia mungkin bisa menemukan buku sutra emas dan batu giyok. Bi Fan juga mempunyai sikap untuk mencobanya, karena toh tidak ada ruginya. Tidak masalah, Yuxian langsung setuju. Raungan singa ular api jahat meraung, dan menjadi orang pertama yang menunjukkan kekuatannya, menggunakan kekuatan magis tingkat menengah dari tiga rasa api sejati untuk mengubah monster jahat darah menjadi nangui api. Binatang darah jahat itu mengeluarkan jeritan yang menakutkan dan lari ke segala arah. Saat kekuatannya meningkat, api yang disemburkan oleh singa ular api jahat menjadi semakin kuat. Bi Fan, Kamu sangat beruntung memiliki hewan peliharaan mutan seperti singa api. Yuxian sedikit iri. Saudari Sian, maukah kamu membantumu menemukan hewan peliharaan ajaib? Bi Fan bertanya. Sebaiknya aku melupakannya. Aku terlalu malas untuk mengolahnya perlahan-lahan. Yuxian menggelengkan kepalanya. Jing Feng tiba-tiba berkata saudara Ji Ying Lan akan mengakhiri pertempuran. Saya melihat Ji Ying Lan mengerahkan formasi pedang Zuxian secara ekstrim. Bayangan empat pedang Zuxian ada di mana-mana, melancarkan serangan terus-menerus. Binatang Ibel satu dolar darah itu begitu kuat sehingga tidak bisa menahannya, dan luka di tubuhnya terus bertambah. Dalam waktu singkat, empat pedang Zuxian menyerang ratusan kali, menghabisi monster darah jahat itu. Ketika Wang Zhong melihat Ji Ying Lan telah mengakhiri pertempuran, dia segera menggunakan tinju dewa bumi dari tinju dewa lima elemen dengan seluruh kekuatannya, meskipun tinju dewa bumi tidak pandai menyerang, tidak sulit untuk menghabisi darah jahat binatang buas. Faktanya, mereka telah mengasah keterampilan seni bela diri mereka, jika tidak, tidak perlu menunda terlalu lama. Kelima hewan peliharaan ajaib Jing Feng memiliki kekuatan yang hampir tak tertandingi, tetapi untungnya, mereka menindas beberapa hewan peliharaan dengan lebih banyak, dan selalu berada di atas angin. Setelah pertempuran besar, mereka menghabisi monster darah iblis, tetapi setiap hewan peliharaan ibel satu dolar terluka parah. Dongfang Changlong dan lima orang lainnya semuanya patah hati dan segera mengenakan sabuk hewan peliharaan mereka untuk memulihkan diri. Hari-hari ketika saya memasuki medan perang kuno adalah seperti ini, saya bertarung melawan monster darah jahat hampir setiap hari, dan kekuatan saya meningkat dengan cepat. Namun jika menyangkut harta karun, masih sulit dilihat. Bagaimanapun, medan perang kuno dibuka setiap seratus tahun sekali, dan semua harta karun telah dipanen, mereka yang masuk nanti harus sangat beruntung jika ingin mendapatkan harta karun tersebut. Memasukinya, yang terpenting adalah berlatih, dan aura darah jahat adalah yang paling bisa meningkatkan kondisi pikiran. Di medan perang kuno, terdapat banyak hutan kuno, pepohonan menutupi langit, dan banyak reruntuhan, yang sebagian besar merupakan sisa-sisa kota bekas. Semakin dalam, semakin banyak reruntuhan kota yang tersisa dari zaman kuno, dan jumlah monster darah jahat juga secara bertahap meningkat. Untungnya, medan perang kuno sangat luas dan jarang bertemu manusia yang kuat, jika tidak maka akan merepotkan. Pada hari ini, Bifan dan rombongannya melewati hutan dan menghabisi banyak monster berdarah jahat. Setelah serangkaian pertempuran, Bifan dan Yusian saling mengenal. Di antara Bifan dan kelompoknya yang terdiri dari tujuh orang, Yusian adalah alam tertinggi dan memiliki kultivasi di alam pikiran ilahi. Namun, efektivitas tempur mereka hanya dapat mengalahkan mereka yang berada di alam gangguan puncak, dan hampir tidak dapat bersaing dengan mereka yang berada di alam ilahi tingkat rendah. Alam roh Bifan memiliki kemampuan bertarung terkuat, mampu mengalahkan mereka yang berada di alam spiritual tingkat menengah dan bersaing dengan mereka yang berada di alam spiritual tingkat tinggi. Di antara ketujuh orang tersebut, Bifan dan Yusian adalah yang utama. Kelima anggota Dongfang Changlong sebenarnya tidak kuat secara individu. Mereka tidak memiliki masalah mengalahkan yang kuat di alam jiwa, tetapi agak sulit untuk menghadapi yang kuat yang ada di alam pikiran ilahi. Untungnya, formasi lima elemen dari asosiasi lima orang Dongfang Changlong dapat mengalahkan yang kuat di alam pikiran ilahi bersama-sama, tidak ada masalah dalam bersaing melawan yang kuat di alam distraksi dalam waktu singkat. Perkemahan seperti itu mungkin akan sulit dilakukan bahkan oleh negara adidaya. Namun, wilayah mereka terbatas, dan kemungkinan besar mereka akan membangkitkan keserakahan manusia kuat lainnya. Dalam satu bulan, Bifan dan yang lainnya telah bertemu dengan sebelas gelombang orang kuat yang berencana untuk menantang mereka, yang semuanya dengan mudah ditangani oleh Bifan dan yang lainnya. Sebelas gelombang orang kuat tidak lemah kekuatannya, dan mereka membawa banyak harta untuk Bifan dan yang lainnya, menjadikan perjalanan mereka berharga. Sebenarnya hanya ada sedikit harta yang tersisa dari zaman kuno, tapi kami menghabisi orang yang merampok kami dan mendapatkan harta yang cukup banyak, desah Dongfang Changlong. Mereka baru saja menghabisi gelombang manusia yang kuat, dan mereka tidak tahu dari dunia besar mana mereka berasal. Di medan perang kuno, bahkan jika murid dari tiga negara adidaya terbunuh, pembalasan tidak diperbolehkan. Bifan dan yang lainnya baru saja keluar dari hutan ketika mereka bertemu dengan gelombang orang kuat yang menghalangi jalan dan merampok mereka. Ada delapan orang kuat di kelompok lawan, termasuk satu orang kuat di alam ramalan, dua orang kuat pria di alam pikiran ilahi, dan lima pria kuat di alam jiwa ilahi. Sangat kuat. Meninggalkan harta karun itu akan memberimu cara untuk bertahan hidup, kata pemimpin ahli alam distraksi dengan dingin. Liu Menghu, kamu benar-benar merampokku. Yusian berjalan di belakang dan berkata dengan suara dingin setelah melihat pemimpinnya dengan jelas. Liu Menghu hendak mengalami kejang, tetapi ketika dia melihat Yusian, dia tiba-tiba tersenyum ternyata itu adalah kakak muda Sian. Awalnya aku memintamu untuk ikut denganku, tetapi kamu tidak setuju. Kenapa kamu berjalan bersama para pecundang ini sekarang? Kakekmu Sia Sia, dan seluruh keluargamu Sia Sia, Dongfang Changlong sangat marah dan mengutuk. Dia tidak peduli apa latar belakang orang lain, dia hanya akan memarahinya jika dia tidak menyukainya. Mencari kematian, suara Liu Menghu dingin, dia tidak senang saat melihat Yusian bersama beberapa pria. Dia bahkan lebih tidak bahagia setelah dimarahi oleh Dongfang Changlong. Liu Menghu, mereka semua adalah temanku, apakah kamu ingin mengambil tindakan? Yusian tidak menunjukkan emosi sama sekali. Liu Menghu hanyalah salah satu dari sekian banyak pelamar Yusian. Dia cukup kuat dan memiliki status tinggi di Sekte Tianxi. Awalnya, Yusian tidak senang dengan orang-orang yang terjerat ini, tetapi ketika dia melihat Liu Menghu bersiap untuk mengambil tindakan, dia secara alami menjadi lebih tidak bahagia. Baiklah, saudari muda Sian, aku akan memberimu wajah dan memintanya untuk meminta maaf. Jika tidak, dia akan mati hari ini. Liu Menghu mendengus dingin. Bifan berdiri dan berkata dengan dingin kalau begitu tolong bersujud dan minta maaf dulu. Siapa kamu? Kamu tidak ingin hidup lagi. Mata Liu Menghu berkilat tajam. Aku lelah hidup. Datang dan ambillah hidupku jika kamu bisa. Bifan tampak acuh tak acuh. Yusian terjebak di tengah dan sedikit malu. Meski dia tidak menyukai Liu Menghu, dia tidak ingin Bifan memprovokasi ketiga negara adidaya. Liu Menghu memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Tianxi. Jika dia meninggal, Sekte Tianxi pasti akan menyelidikinya sampai akhir, dan siapa yang bisa menghentikannya. Bifan, lupakan saja, kata Yusian. Liu Menghu berpikir bahwa Yusian khawatir Bifan akan terbunuh, jadi dia mencibir di dalam hatinya dan berkata selama kamu meminta maaf, demi Junior Sister Sian, aku bisa membeberkannya. Liu Menghu tidak tahu bahwa Yusian khawatir Bifan akan menghabisi Liu Menghu karena marah dan menimbulkan masalah besar. Yusian juga tahu bahwa Bifan sedang dalam masalah dan tidak ingin dia memiliki terlalu banyak musuh. Bifan berkata dengan dingin jika bukan karena Sister Sian, aku pasti sudah menghabisimu sejak lama. Bifan secara alami memahami maksud Yusian, dan juga mengetahui bahwa Yusian sedang memikirkan dirinya sendiri dan berusaha bersabar. Haha Liu Menghu tertawa pernyataan yang tidak tahu malu. Benar, kalau begitu ayo kita bertaruh. Jika aku mengalahkanmu, maka kamu akan meminta maaf. Jika aku kalah, kami akan meminta maaf. Bagaimana dengan itu? Kata Bifan dengan tenang. Itu kesepakatan. Liu Menghu takut Yusian akan mengganggunya, jadi dia langsung setuju. Ketika Yusian melihat Bifan dan Liu Menghu telah menetap, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Dia hanya berbisik Liu Menghu adalah murid penting dari Sekte Tianshi. Tolong tunjukkan belas kasihan. Bifan menganggup dan tidak mengingatnya. Ini adalah medan perang kuno. Jika Anda menghabisi, bunuh. Jika Sekte Tianshi ingin mengejarnya, maka mereka memiliki identitasnya. Namun, Bifan juga mengetahui kekhawatiran Yusian, takut Sekte Tianshi akan datang tanpa menyadarinya, dan akan lebih berbahaya lagi jika mereka bertindak dengan niat jahat. Bifan dan Liu Menghu tiba di ruang terbuka dan mengambil posisi. Wah, masih terlambat bagimu untuk meminta maaf, agar tidak menderita sakit fisik, kata Liu Menghu. Bifan berkata sudah terlambat bagimu untuk meminta maaf sekarang, untuk menghindari penderitaan. Liu Menghu sangat marah, jadi dia menggunakan seni bela diri Sekte Tianshi yang terkenal, teknik pedang Si Efeng. Teknik pedang angin jahat sangat aneh untuk dilakukan, dan seringkali tidak dapat diprediksi, seringkali, bahkan jika Anda terkena serangan, Anda tidak tahu caranya. Di awal pertarungan, Bifan hampir beberapa kali dipukul oleh Liu Menghu dan harus menghadapinya dengan hati-hati. Melihat ada yang tidak beres, Bifan segera menggunakan pedang iblis. Pedang ibel satu dolar surgawi telah dikembangkan ke negara bagian Daceng oleh Heiyu, dan Bifan secara alami menggunakan pedang ibel satu dolar surgawi negara bagian Daceng, yang sangat kuat. Liu Menghu sekilas menyukai pisau api di tangan Bifan, dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak menyangka anak ini tidak terlalu kuat, tetapi dia sebenarnya memiliki senjata spiritual tingkat tinggi yang lengkap. Mungkinkah apakah Yu Sian memberikan ini kepada anak laki-laki ini? Kalau tidak, anak laki-laki ini memiliki kemampuan untuk mendapatkan senjata spiritual bermutu tinggi yang begitu berharga. Penglihatan Liu Menghu bagus, tapi tidak bagus, karena dia tidak menyadari bahwa Bifan sedang menampilkan seni bela diri tingkat dewa. Dengan bakat dan kekuatan Liu Menghu, dia juga diajari seni bela diri tingkat dewa, tetapi dia hanya peduli pada pedang api dan tidak memperhatikan keterampilan pedang Bifan. Ketika Bifan memamerkan keterampilan pedangnya, dia dengan cepat membalikkan keadaan dan tidak akan dikalahkan untuk saat ini. Liu Menghu menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia terus melancarkan serangan sengit, tapi Bifan dengan mudah menjinakkannya. Selain itu, serangan Bifan begitu kuat sehingga Liu Menghu pun harus menghadapinya dengan hati-hati. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, Liu Menghu menjadi marah dan menggunakan pedang ilahi awan jahat. Pedang ilahi awan jahat adalah keterampilan bela diri tingkat dewa yang diwarisi dari sekte Tianshi, dan hanya dapat dipraktikan oleh murid inti dari sekte Tianshi. Liu Menghu sangat kuat dan berbakat, dan dia juga telah diajari pedang ilahi awan jahat, namun, dia tidak memiliki master setingkat orang kuat di alam abadi kekosongan, jadi dia sedikit lebih lambat dalam berlatih seni bela diri. Dia mempelajarinya sebelum Yu Xian, tetapi dia berkultivasi ke tingkat Xiao Cheng. Pedang ilahi awan jahat sama-sama cocok dengan pedang ilahi ibel 1 dolar surgawi, tetapi pedang ilahi ibel 1 dolar surgawi milik Bifan telah dikembangkan ke alam Daceng, dan kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada pedang ilahi awan jahat di alam Xiao Cheng. Jika Liu Menghu tidak lebih kuat dari Bifan, Liu Menghu akan dikalahkan dengan sangat cepat. Setelah bertarung dalam waktu yang lama, Bifan memperoleh banyak hal dan menjadi semakin nyaman dalam menggunakan pedang iblis. Terlebih lagi, semakin kuat lawan yang dihadapinya, semakin besar pula keuntungan yang didapat Bifan. Karena Bifan kadang-kadang menggunakan 8 teknik setan darah untuk bersaing dengan seni bela diri tingkat dewa, kekuatan 8 teknik setan darah meningkat dengan cepat dan terus ditingkatkan. Liu Menghu sangat cerdik, dia segera melihat bahwa Bifan memanfaatkannya untuk berlatih seni bela diri, dan dia menjadi sangat marah. Namun, ia juga tahu bahwa Bifan tidak lemah, jika ia tidak menunjukkan kartu trufnya, akan sulit mengalahkan Bifan. Dimiliki oleh Raja Jahat, Liu Menghu menggunakan metode kekuatan ledakan. Tubuh Liu Menghu tiba-tiba bertambah 3 kaki, tubuhnya menjadi lebih tebal, matanya merah, dan dia tampak sangat menakutkan. Bifan, hati-hati, kepemilikan oleh Raja Jahat bisa meningkatkan kekuatanmu 3 kali lipat. Yu Sian mengingatkan. Nak, pergilah ke neraka. Liu Menghu sangat bangga dan ingin mengalahkan Bifan dalam satu gerakan dan membuat Yu Sian memandangnya dengan kagum. Bifan dengan cepat menggunakan jimat jingshen, jimat jingshen miliknya sudah menjadi jimat jingshen 3 warna, yang dapat meningkatkan kekuatan sebanyak 4 kali lipat. Meski kekuatan Bifan masih belum sebaik Liu Menghu, namun celah tersebut bisa diimbangi dengan pisau api. Kekuatan keduanya meningkat beberapa kali lipat, dan pertarungan menjadi semakin intens, pasir dan bebatuan berterbangan, pohon-pohon yang mengjulang tinggi dipatahkan, dan momentumnya menggemparkan bumi. Liu Menghu terkejut saat melihat bahwa dia masih belum bisa menang meski menggunakan Evil King Position. Siapa orang ini? Mungkinkah dia juga orang yang kuat dari tiga negara adidaya? Tapi kenapa aku belum pernah mendengar nama orang ini? Liu Menghu diam-diam menebak. Tapi sekeras apapun dia berpikir, dia tidak bisa membayangkan bahwa Bifan berasal dari sekte kecil di dunia Tianyu. Selama ada jalan buntu, Bifan tidak mau menang, dia ingin menang, dan dia hanya bisa menang dengan menggunakan tinju suci 100 perang, rang belum siap membeberkan metode tinju ini. Kebuntuan ini bermanfaat bagi Bifan, memberinya kesempatan untuk secara perlahan mengasah keterampilan seni bela diri dan meningkatkan kultivasinya. Liu Menghu juga memiliki beberapa kartu truf, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Medan perang kuno penuh dengan bahaya, dan musuh yang benar-benar kuat belum muncul. Liu Menghu memiliki tujuan untuk tidak menggunakan lebih banyak kartu. Sebaliknya, Bifan tidak ragu-ragu dan terus mengasah teknik 8 darah ibel 1 dolar dan pedang iblis, dengan menggunakan kedua seni bela diri ini secara bergantian, teknik 8 darah ibel 1 dolar disempurnakan lebih cepat dan lebih kuat. Heiyu telah mempelajarinya, dan dia menemukan bahwa 8 teknik darah ibel 1 dolar bukan hanya seni bela diri sederhana, mereka selalu dapat ditingkatkan. Selain itu, kapanpun Heiyu punya waktu, dia akan menggunakan 8 teknik darah ibel 1 dolar untuk melawan Baiming, Guifeng, dan Tornado, membiarkan mereka menggunakan seni bela diri yang berbeda untuk menyempurnakan teknik 8 darah iblis. Meskipun 8 teknik darah ibel 1 dolar saat ini tidak secanggih pedang ibel 1 dolar surgawi seni bela diri tingkat dewa, perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Bifan dan keempat klon semuanya percaya bahwa selama mereka bertarung lebih banyak dan menggunakan 8 teknik darah ibel 1 dolar untuk melawan orang kuat yang berbeda, cepat atau lambat 8 teknik darah ibel 1 dolar akan melampaui pedang iblis. 8 teknik setan darah saat ini telah lama melampaui teknik pedang mengejutkan bintang 7 dalam hal kekuatan, dan mungkin dapat dianggap setidaknya sebagai seni bela diri bintang 8. Pavilion Resu Jika Anda terus maju dan meningkatkan kekuatan Anda, Anda dapat mencapai seni bela diri bintang 9 atau bahkan seni bela diri tingkat dewa. Namun, lebih sulit untuk mencapai seni bela diri tingkat dewa, dan seseorang harus menggunakan kekuatan magis untuk menciptakan kembali seni bela diri. Bagaimanapun, Bifan memiliki 4 klon utama, jadi dia sering bertarung dengan orang lain untuk melakukan 8 teknik kejahatan darah, dan menyempurnakan 8 teknik kejahatan darah bersama-sama, yang akan membuat kecepatannya lebih cepat. Jika Anda tidak menggunakan senjata, Anda memiliki tinju suci 100 perang, jika Anda menggunakan senjata, Anda akan mengandalkan 8 metode kejahatan darah di masa depan. Pisau api yang dikombinasikan dengan 8 teknik darah ibel 1 dolar tidak sekuat pedang darah, tapi sudah sangat luar biasa. Liu Menghu secara bertahap memahami rencana Bifan, tiba-tiba dia mundur dan berkata dengan keras saya tidak akan bertarung, mari kita selesaikan dengan seri. Faktanya, Liu Menghu selalu mengambil inisiatif, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Bifan. Keduanya memiliki beberapa keraguan, jadi tidak satupun dari mereka menggunakan kartu truf terakhir mereka. Bifan melihat Liu Menghu telah berhenti dan harus berhenti berkelahi, Yusian menghela nafas lega. Liu Menghu pergi bersama orang-orangnya, tetapi cahaya dingin muncul di matanya, dan dia mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dibutuhkan waktu 10 tahun untuk membuka medan perang kuno, dan ada banyak peluang, Liu Menghu jelas menunggu kesempatan berikutnya. Yusian berkata Liu Menghu dianggap sebagai tokoh teratas di sekte Tianxi. Anda harus berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan. Dia memiliki banyak kartu truf, tetapi dia belum menggunakannya. Lain kali kita bertemu, belum pasti siapa yang akan mati. Kata Bifan dingin. Pihak lain adalah pelamar Yusian, yang membuatnya menjadi musuh Bifan. Dengan episode ini, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Saat kita masuk lebih dalam, kita bertemu dengan semakin banyak manusia yang kuat, dan kemungkinan konflik semakin besar, jadi kita harus berhati-hati. Setelah puluhan pertempuran, Yusian sangat mengenal Jing Feng dan yang lainnya, dan dia sangat percaya diri pada tim ini. Bifan, mungkin kita bisa mencoba memasuki area tengah Medan Perang Kuno, tiba-tiba Yusian berkata. Area pusat Medan Perang Kuno, apakah ada perbedaannya? Tanya Bifan. Medan Perang Kuno dibagi menjadi pinggiran, lapisan dalam, dan area tengah. Harta karun peripheral telah dipanen sejak lama, dan kita sekarang berada di area luar. Sedangkan untuk lapisan dalam, harta karun kadang-kadang dapat ditemukan. Tapi monster darah jahat kekuatannya jauh lebih kuat. Ketika Anda mencapai area pusat, ada lebih banyak harta, karena setiap kali Medan Perang Kuno dibuka, hanya sedikit orang kuat yang bisa pergi ke area pusat. Bahkan jika mereka pergi, mereka akan melakukannya dapatkan sesuatu dan segera pergi. Di area tengah, bahkan tidak ada yang berani tinggal lama dengan monster darah jahat di alam kesengsaraan. Tapi selama Anda masuk sekali dan keluar hidup-hidup, biasanya Anda akan mendapat banyak keuntungan, kata Yusian. Bahkan Yusian terlihat terpesona, yang menunjukkan bahwa ada banyak harta karun di area tengah Medan Perang Kuno. Yusian menghela nafas dan melanjutkan dengan kekuatan kita, pada dasarnya tidak akan ada masalah di lapisan dalam. Kuncinya adalah memperhatikan manusia kuat lainnya. Tim yang bisa menuju ke lapisan dalam umumnya sangat kuat. Sedangkan untuk area tengah, jangan terburu-buru ke sana sekarang. Setelah kekuatan kita meningkat, kita bisa masuk dan mencoba keberuntungan kita. Sister Sian, kami semua mendengarkanmu. Bifan menjadi bersemangat. Dongfang Changlong berkata dengan penuh semangat kalau begitu mari kita langsung ke lapisan dalam sekarang. Bahkan tidak ada harta karun di lapisan luar, jadi tidak ada gunanya tinggal di sana. Oke, ayo langsung ke level batin. Semuanya hati-hati dan usahakan jangan berkonflik dengan tim lain. Begitu kalian terluka, kalian akan menghadapi ketamakan banyak orang, Yu Sian mengingatkan. Jernih, Bifan dengan cepat menghubungi empat klon Bai Ming secara diam-diam dan meminta mereka masuk ke dalam terlebih dahulu untuk memahami situasinya. Sebagai perbandingan, Bai Ming dan mereka berempat bersama-sama bahkan lebih kuat dari Bifan dan yang lainnya. Bai Ming, Guifeng, Angin Puyuh, dan Hei kalian semua berada di tingkat dasar alam jiwa, dan level mereka tidak tinggi. Diperkirakan banyak tim yang ingin menghabisi orang dan merebut harta karun ketika mereka melihatnya. Itu akan terjadi hanya memberikan harta kepada Bai Ming dan yang lainnya, dan semua keuntungan akan hilang, dan itu akan lebih murah bagi mereka. Sebelumnya, Bai Ming dan yang lainnya telah bertemu dengan lebih dari 30 kelompok orang kuat yang merampok mereka, tetapi mereka dibasmi oleh mereka, dan mereka memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Di permukaan, Bai Ming dan timnya memang kalah dengan tim Bifan dalam hal kekuatan, sehingga lebih banyak orang yang mengalami perampokan. Meski sudah masuk semua ke lapisan dalam, namun risikonya sangat tinggi. Bifan dan klonnya tidak bersama, jadi jika terjadi sesuatu pada salah satu pihak, masih ada ruang untuk perubahan. Medan perang kuno telah dibuka berkali-kali, dan harta karun hampir habis, pertarungan antar manusia telah menjadi cara untuk mendapatkan harta karun. Pokoknya asal dilakukan dengan bersih tidak akan ada yang tahu, dan tentu saja tidak akan ada masalah. Bifan berharap bisa bertemu lebih banyak perampok dan menghasilkan lebih banyak uang. Tahukah Anda, Bifan adalah tipikal orang yang berpura-pura menjadi nangui dan memakan harimau, kemampuannya dalam melompati tantangan begitu dahsyat hingga Yuxian pun tertinggal jauh. Bifan dan kelompoknya yang terdiri dari tujuh orang terus berangkat, langsung menuju lapisan dalam. Jika mereka bertemu dengan monster darah jahat, mereka akan tetap mengambil tindakan, mayat dari monster darah jahat itu nilainya tidak rendah, dan jiwa baru lahir mereka lebih kuat daripada jiwa baru lahir monster itu, yang sangat cocok untuk memurnikan dunia bawah. Neterward yang halus mengandung energi jahat darah dan jauh lebih mematikan. Bifan telah menyempurnakan beberapa jiwa neter yang mengandung energi jahat darah, mereka beberapa kali lebih kuat dari jiwa neter pada level yang sama, Bifan sangat bersemangat melihatnya. Jika Anda dapat mengumpulkan lebih banyak hantu ini dan melepaskannya saat Anda menghadapi musuh yang kuat di masa depan, mereka dapat memberikan efek yang tidak terduga. Sekarang lonceng penenang jiwa neterward memiliki 4 lonceng kecil yang diaktifkan, yang berarti Bifan sudah dapat menggunakan 4 level pertama. Ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di dalam setiap lonceng kecil, tetapi hantu terkuat di tingkat keempat hanya berada pada tingkat kesadaran spiritual, yang hanya sedikit lebih tinggi dari alam Bifan. Tentu saja, neter yang disempurnakan sendiri oleh Bifan tidak termasuk, dia belum menggunakan neter yang ada di neter soul calming bell. Terlebih lagi, Bifan baru-baru ini menemukan fungsi dari neter soul suppressing bell, yaitu melalui neterward soul suppressing bell, ia dapat memancarkan penempaan Dewa Yin dan Yang, menggandakan kekuatan serangannya. Dan saat Bifan menyalakan lebih banyak lonceng kecil, peningkatannya akan lebih besar di masa depan. Satu bell kecil seperti bell yang meningkatkan kekuatan dasar sebesar 50. Empat bell kecil dapat menggandakan peningkatannya, sungguh menakjubkan. Mengenai apakah neter soul suppressing bell memiliki efek khusus lainnya, Bifan belum mengetahuinya, dia bertanya pada soul lock, tapi sayangnya soul lock tidak memberitahunya dan membiarkannya menjelajah sendiri. Kekuatan penempaan ilahi Yin Yang, yang meningkat dua kali lipat, sungguh mencengangkan. Dalam tantangan dunia fantasi, Bifan mencobanya sendiri dan mampu langsung menghabisi orang-orang kuat di tingkat jiwa dewa puncak, jika dia menggunakan kesadaran ilahi dan kesadaran jahat dari teratai aneh dua warna untuk menggunakan Yin dan Yang Divine Forging, dia bisa langsung menghabisi orang kuat di bawah kondisi roh yang mengganggu. Cara ini menghabisi orang secara tidak terlihat dan sangat ampuh. Bifan tidak siap menggunakannya dengan mudah. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Dalam perjalanannya, Bifan telah mengajarkan metode penempaan ilahi Yin Yang yang disederhanakan kepada Yu Xian dan lainnya. Namun, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual yang berlawanan dan tidak dapat mempraktikkan penempaan ilahi Yin Yang yang asli. Metode yang disederhanakan jauh lebih sedikit, lebih kuat dari penempaan ilahi Yin Yang yang asli, namun, masih sangat bagus untuk memurnikan senjata, membuat jimat, dan menghangatkan senjata spiritual. Dua bulan kemudian, Bifan dan timnya akhirnya memasuki lapisan dalam. Sepanjang jalan, Bifan dan yang lainnya menghabisi monster berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan menghabisi puluhan manusia kuat yang merampok mereka, dan keuntungannya masih sangat besar. Hal yang paling membahagiakan adalah kekuatan Bifan dan yang lainnya meningkat, terutama setelah mengalami pertempuran berdarah, keterampilan seni bela diri dan kondisi pikiran mereka meningkat pesat. Dongfang Changlong, Jingfeng, Wang Zhong, Ji Yinglan, dan Monan semuanya telah mencapai hubungan spiritual tingkat menengah. Mereka lebih mahir dalam tinju ilahi lima elemen dan formasi lima elemen besar, dan efektivitas tempur mereka telah meningkat pesat. Kerana Yusian belum membaik, tetapi kondisi pikirannya telah meningkat pesat, seni bela diri dan pengalaman bertarungnya yang sebenarnya juga telah diperkaya, dan efektivitas bertarungnya telah meningkat pesat. Bifan membuat kemajuan tercepat karena dia bisa menyerap energi roh jahat darah tanpa hambatan. Dalam beberapa bulan, tingkat kultivasi Bifan mendekati tingkat jiwa tingkat lanjut, dan berbagai keterampilan seni bela diri meningkat pesat. Terutama delapan teknik jahat darah yang digunakan oleh Bifan dan empat klon utama, saat bertarung melawan musuh yang kuat, mereka akan menggunakan teknik delapan darah jahat untuk meningkatkan kekuatan delapan teknik jahat darah. Menurut Yusian, delapan teknik darah Ibel satu dolar telah mencapai tingkat seni bela diri bintang sembilan dan dapat terus meningkat kekuatannya di masa depan, tetapi sangat sulit untuk menjadi seni bela diri tingkat dewa. Namun, Bifan tidak menyerah, dia merasa bahwa delapan teknik darah Ibel satu dolar memiliki potensi untuk ditingkatkan tanpa batas. Meskipun tinju suci seratus perang sangat kuat, ia telah mencapai puncaknya, dan hampir tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan tinju suci seratus perang. Delapan teknik darah jahat itu berbeda, selama Anda terus menggunakannya dalam pertempuran, kekuatan Anda akan meningkat dan gerakan Anda akan menjadi semakin sempurna. Meskipun hanya ada delapan metode kejahatan darah, mereka mungkin dapat menutupi semuanya, inilah kekuatan sebenarnya. Selanjutnya, kita mungkin harus berlatih di lapisan dalam selama beberapa tahun. Setiap orang harus berhati-hati dan bersiap untuk diserang kapan saja, Yusian memperingatkan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yusian memasuki medan perang kuno, Sekte Tianshi memiliki banyak catatan tentang medan perang kuno, dan dia sudah memahaminya sebelum datang. Semuanya, mohon bekerja keras agar mereka yang ingin merampok kita menyesal, kata Bifan Dingin. Untuk berhati-hati, Bifan bahkan melepaskan Evil Fire Snug and Lion Monster sangat waspada dan selalu baik untuk lebih bersiap. Adapun hewan peliharaan ajaib Jing Feng dan lainnya, pada dasarnya tidak ada gunanya, mereka baru saja dilepaskan setelah jangka waktu tertentu, memungkinkan mereka menyerap sejumlah energi spiritual jahat darah dan perlahan memurnikannya untuk digunakan dalam meningkatkan budidaya mereka. Memasuki lapisan dalam, hal pertama yang Bifan dan yang lainnya rasakan adalah aura darah jahat semakin kaya, dan aura darah jahat di dalam aura semakin banyak, setiap orang harus mengalokasikan energi untuk menahan erosi aura darah jahat. Hanya Bifan yang tersenyum di dalam hatinya, ia tidak takut terkikis oleh roh jahat darah, semakin kaya energi spiritualnya, semakin baik. Teratai aneh dua warna ini kini dapat melahap energi spiritual dari dunia luar kapan saja, meski kecepatannya jauh lebih lambat dibandingkan saat seseorang mengendalikannya, ia tidak pernah bisa berhenti menyerapnya, dan akumulasinya sangat menakjubkan. Selain itu, Bifan seringkali terganggu dengan mengendalikan teratai dua warna yang aneh, melahap energi spiritual di sekitarnya, dia seperti jurang maut dan tidak pernah bisa puas. Selama tidak ada perkelahian, tidak apa-apa jika Anda sesekali teralihkan perhatiannya saat Anda sedang dalam perjalanan. Tidak lama setelah memasuki lapisan dalam, Bifan dan yang lainnya menghadapi pertempuran pertama mereka, kali ini mereka pertama kali dirampok oleh manusia yang kuat. Total ada 10 orang kuat, 2 berada di alam pikiran ilahi, 3 di alam jiwa ilahi, dan 5 sisanya semuanya berada di alam ilahi. Kam ini sudah sangat kuat, serahkan hartanya dan selamatkan nyawamu. Pihak lain jelas tidak ingin memulai perang untuk menghindari korban jiwa. Di medan perang kuno, sekali ada korban jiwa, itu berarti kematian, dan risikonya akan sangat meningkat. Mampu mengalahkan orang lain tanpa berperang adalah pilihan terbaik. 10 orang kuat mengepung Bifan dan yang lainnya, dan momentum mereka meledak, berharap untuk langsung menaklukkan Bifan dan yang lainnya dan mendapatkan harta yang mereka inginkan tanpa usaha apapun. Sangat disayangkan mereka bertemu dengan Bifan dan yang lainnya, ketujuh Bifan tersebut tidak berada pada level yang tinggi, namun mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang mereka melampaui level berikutnya. Dongfang Changlong berkata dengan dingin jika Anda menyerahkan harta itu, kami juga dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Begitu Dongfang Changlong mengucapkan kata-kata ini, pihak lain tahu bahwa Bifan dan yang lainnya tidak dapat berkompromi. Bunuh. Jangan tinggalkan siapapun. Sepuluh orang kuat mengambil tindakan pada saat yang sama, dengan kekuatan yang luar biasa. Penempaan ilahi yin yang, pemurnian jiwa. Sebelum mengambil tindakan, Bifan langsung menggunakan penempaan ilahi yin yang, dan diam-diam menghabisi orang kuat di alam jiwa. Salah satu dari sepuluh orang kuat mati mendadak, dan dia mati secara misterius, yang lain tiba-tiba berhenti di udara, terlalu takut untuk terus menyerang. Pemimpinnya sangat marah orang-orang ini berpura-pura menjadi dewa, basmi mereka untukku. Orang itu bergegas keluar lebih dulu dan langsung menemui Yusian. Bifan sekali lagi menggunakan penempaan ilahi yin yang, dan menghabisi orang kuat di alam dewa. Dia tidak langsung menghabisi orang kuat di alam kesadaran spiritual, hanya untuk bertarung nanti dan mengasah kemampuan bela dirinya. Kemudian Bifan menyerang lagi, dan menghabisi orang kuat lainnya di alam kesurupan. Hanya tersisa tujuh orang. Dia berhenti menggunakan penempaan ilahi yin yang. Sebelum sepuluh orang kuat bisa mencapai Yusian dan yang lainnya, tiga orang kuat jatuh tanpa alasan, dan tujuh orang sisanya gemetar. Bunuh. Kali ini Bifan dan yang lainnya berinisiatif menerkam mereka, satu lawan yang lain. Dua orang kuat di alam jiwa ilahi terbagi antara Bifan dan Yusian. Lima orang dari Dongfang Changlong ingin bertarung melawan yang kuat di alam jiwa ilahi. Sayangnya, hanya ada dua orang kuat di alam jiwa ilahi, si, yang dikalahkan oleh Jingfeng dan Dongfang Changlong. Selama ada perkelahian, Jingfeng dan oriental Changlong selalu menjadi yang paling aktif, Jingfeng bertarung dengan anggun, dan oriental Changlong identik dengan kekerasan. Keduanya memiliki gaya yang sangat berbeda, namun keduanya sangat militan. Bifan menggunakan delapan teknik darah ibel satu dolar segera setelah dia memulai, pertama-tama dia meluangkan waktu untuk mengasah keterampilan seni bela dirinya, dan kemudian membuat keputusan cepat. Ini sudah menjadi lapisan dalam dari medan perang kuno. Anda tidak dapat menunda terlalu lama, dan Anda tidak dapat menghonsumsi terlalu banyak. Jika tidak, akan sangat merepotkan untuk menarik manusia kuat lainnya atau monster darah jahat. Lawan Bifan adalah orang kuat di bidang kesadaran spiritual, dan seni bela dirinya juga sangat canggih. Ia harus memiliki seperangkat seni bela diri bintang sembilan. Teknik delapan darah ibel satu dolar akan meningkat dengan sangat cepat ketika diadu dengan seni bela diri semacam itu. Apapun jenis seni bela diri, selalu ada beberapa ciri dan kelebihan. Ciri dan kelebihan ini dapat membantu Bifan, ia dapat menyempurnakan delapan teknik setan darah. Delapan teknik darah ibel satu dolar menjadi semakin kuat, dan menjadi semakin kuat melawan seni bela diri lainnya. Lawan Bifan sudah tertahan sejak awal, meski levelnya lebih tinggi dari Bifan, namun karena pengaruh barusan, ia tidak bisa mengerahkan kekuatannya hingga 100%, sehingga ia justru terpaksa kalah oleh Bifan. Tahukah kamu? Bifan belum menggunakan kartu trufnya. Jika Bifan menggunakan kartu trufnya, bukankah pertarungan akan segera berakhir? Lawan Yusian adalah pemimpin partai lain? Orang itu lebih kejam, sayangnya lawannya adalah Yusian. Tidak peduli bagaimana pihak lain memamerkan kekuatannya, Yusian dengan tenang menjinakkannya. Yusian tidak mengalami gejolak emosi apapun, dia hanya terus mempraktikkan apa yang telah dia pelajari, mengasah keterampilan seni bela dirinya, dan pada saat yang sama mencari tahu detail lawannya. Kali ini, Wang Zhong, Monan, dan Ji Yinglan adalah yang tercepat untuk mengakhiri pertempuran. Mereka bertemu dengan orang-orang kuat dengan level yang sama, dan tidak ada gunanya mengasah keterampilan seni bela diri mereka, jadi mereka langsung menghabisi mereka dan menghabisi mereka dalam sekejap. Tiba-tiba hanya tersisa 4 dari 10 orang kuat, keinginan orang-orang ini diambil dan mereka tidak memiliki semangat juang. Setelah Ji Yinglan dan yang lainnya menyelesaikan pertempuran, mereka hanya menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan dan tidak berniat untuk bergabung dalam pertempuran tersebut. Pavilion Resu Tentu saja, Dongfang Changlong dan Jing Feng kesulitan menemukan lawan yang cocok, dan mereka tidak ingin Ji Yinglan dan yang lainnya ikut campur. Singa ular api jahat bertanggung jawab menjaga perimeter. Jika ada masalah, Bifan akan segera mengetahuinya. Setelah bertarung sengit beberapa saat, Yusian berkata dengan dingin bertarunglah dengan cepat, jangan menunda terlalu lama. Kamu bisa mati. Bifan mencibir, dan tiba-tiba menggunakan pedang ibel 1 dolar untuk menghabisi lawannya. Lawan Bifan sudah lama tertekan dan kehabisan nafas, tiba-tiba ia mengerahkan kekuatannya dan dengan mudah mengalahkannya. Orang yang kuat di alam spiritual memiliki banyak harta di tubuhnya, yang dapat dibandingkan dengan seluruh kekayaan sebuah sekte kecil. Bifan tidak sopan dan mengambil semuanya. Yusian juga menggunakan pedang ilahi awan jahat dan dengan cepat mengalahkan lawannya. Tentunya lawannya bukanlah orang kuat dari kekuatan super, karena mereka belum berlatih seni bela diri tingkat dewa. Di 18 dunia besar, hanya 3 negara adidaya yang mewarisi seni bela diri tingkat dewa. Beberapa orang kuat dari kekuatan lain telah mempelajari seni bela diri tingkat dewa, tetapi sangat sedikit dari mereka yang berkontribusi pada sekte tersebut. Ketika lawan Jing Feng dan Dong Fang Changlong melihat bahwa dua orang kuat di alam spiritual telah mati, mereka langsung kehilangan semangat juang dan tidak ada niat untuk bertarung. Namun, oriental Changlong dan Jing Feng memanfaatkan kesempatan tersebut dan langsung menghabisi mereka. Mereka segera membersihkan medan perang dan pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, sekelompok besar monster Dara Ibel 1 dolar tiba dan memakan mayat-mayat itu. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam pertempuran ini, dan kamu akan melakukannya lagi di masa depan. Dia menghabisi 10 orang kuat sekaligus, dan harta yang diperoleh cukup untuk mendukung sekte seperti klan Qingyang. Yu Xian tampaknya yang paling bahagia. Meskipun mereka sendiri tidak dapat menggunakan harta ini, mereka dapat mengambilnya kembali dan memberikannya kepada sekte Qingyang, yang akan cukup bagi sekte Qingyang untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan untuk Dongfang Changlong dan lainnya sudah beberapa kali mengganti perlengkapannya, selama menemukan perlengkapan yang lebih baik, mereka akan segera menggantinya. Di medan perang kuno, jika Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sedikit, Anda tidak bisa melepaskannya, mungkin menambahkan sedikit kekuatan ini dapat menyelamatkan hidup Anda. Pokoknya, di antara Dongfang Changlong dan yang lainnya, masing-masing memiliki beberapa senjata spiritual cadangan. Sebaliknya, Bi Fan tidak meminta begitu banyak senjata spiritual, ia terutama menggunakan pisau api, dan bahkan Tianwu Divine Armor jarang digunakan. Situasi Yu Xian mirip dengan Bi Fan, dia bahkan jarang menggunakan senjata pertahanan. Bi Fan, meski kita sudah meraih kemenangan, kita tidak boleh gegabuh. Saya belum bertemu orang yang benar-benar kuat, Yu Xian mengingatkan. Yu Xian selalu sangat tenang. Meskipun dia telah memperoleh panen yang begitu besar, dia hanya bersemangat sebentar dan kemudian menjadi sangat tenang. Saudari Xian, jangan khawatir, kita semua akan sangat berhati-hati, Bi Fan sangat serius, dia tahu apa yang dikatakan Yu Xian itu benar. Belum lagi tiga negara adidaya, bahkan tim kuat dari Silver Wing World dan Moro World mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Di delapan belas dunia besar, masih banyak orang yang lebih kuat dari fraksi Yuan Shi, di antaranya ada lima kekuatan besar yang mampu menstabilkan fraksi Yuan Shi. Jika Anda menghadapi tim dengan kekuatan ini, pasti tidak akan mudah untuk menghadapinya. Tak perlu dikatakan lagi, ada tiga kekuatan super, Anda bisa mengetahuinya hanya dengan melihat Yu Xian. Bagaimanapun, Yu Xian baru bergabung dengan Sekte Tian Shi dalam waktu singkat dan hanya mempelajari sedikit hal, ada banyak pria muda dan kuat yang kekuatannya melebihi dia. Orang-orang berkuasa ini akan membentuk geng untuk keuntungan mereka sendiri dan tidak sendirian, sehingga lebih sulit untuk dihadapi. Bi Fan dan yang lainnya belum lama berjalan ketika mereka mendengar suara perkelahian di depan mereka. Saudari Xian, apakah kita ingin melihatnya? Bi Fan bertanya. Pergi dan lihatlah, sebaiknya jangan mengambil tindakan gegabuh. Yu Xian tahu bahwa semua orang ingin pergi dan melihat, dan dia juga ingin melihat apa yang sedang terjadi. Ada banyak pertempuran di medan perang kuno, dan Bi Fan serta yang lainnya kebetulan bertemu dengan mereka. Berpikir bahwa mereka mungkin dapat memperoleh manfaatnya, Bi Fan dan yang lainnya diam-diam pergi. Segera, mereka melihat situasi pertempuran, dengan dua kelompok orang kuat bertarung. Ada total 28 orang kuat dalam dua kelompok orang kuat. Yang terkuat sebenarnya adalah dua orang kuat di dunia gangguan. Kedua kubu sangat kuat. Yu Xian berbisik semuanya, tolong jangan bersuara. Kedua pihak yang bertarung sebenarnya adalah anggota dari Sekte Tianmo dan Sekte Tianyun. Pantas saja mereka bertarung sampai mati di sini. Sekte Tianmo dan Sekte Tianyun selalu bermusuhan. Ketika murid dari kedua sekte tersebut bertemu, kebanyakan dari mereka akan bertarung. Adapun Sekte Tianxi, mereka bertindak baik dan jahat, dan selalu netral. Setidaknya di 18 dunia besar terdekat, kekuatan jalan lurus masih lebih kuat. Meskipun Sekte Tianmo telah ditindas, ia sangat ulet dan selalu dapat bersaing dengan Sekte Tianyun. Murid dari Sekte Tianmo dan murid dari Sekte Tianyun bertemu di medan perang kuno, kedua belah pihak mengambil tindakan secara langsung tanpa alasan lain, karena mereka memiliki kebencian yang mendalam. Saat Bifan dan yang lainnya tiba, kedua belah pihak baru saja bertempur dan belum ada korban jiwa. Setelah menyaksikan pertempuran dengan cermat, Bifan dapat mengetahui bahwa kedua kelompok pasukan itu berimbang, dan akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Saudari Sian, apakah kita ingin mengambil tindakan? Bifan bertanya. Tidak ada lagi untuk saat ini. Baik Sekte Tianmo maupun Sekte Tianyun bukanlah sesuatu yang dapat kita sakiti. Begitu kita menyinggung kedua sekte ini, kita akan berada dalam masalah besar. Untungnya bagi saya, saya memiliki guru dan Sekte Tianxi yang melindungi saya. Jika terjadi sesuatu, tetapi kamu tidak memiliki dukungan, Sekte Tianmo dan Sekte Tianyun pasti akan menyerangmu. Yu Sian menggelengkan kepalanya. Jing Feng tersenyum dan berkata, kita tunggu saja sampai mereka kehilangan kedua belah pihak, lalu keluar untuk membereskan kekacauan itu. Ini ide yang bagus. Orang-orang ini memiliki perlengkapan yang sangat bagus. Jika kita bisa merebut semuanya, efektivitas tempur kita akan meningkat pesat, mata monan berbinar. Yu Sian tersenyum jangan pikirkan lagi. Bahkan jika kamu mendapatkan peralatan dari tiga negara adidaya, kamu tidak dapat menggunakannya. Yang terbaik adalah menjualnya melalui saluran bawah tanah, jika tidak maka akan menjadi kentang panas. Ji Ying Lan dan yang lainnya sedikit kecewa, di antara kelompok orang ini, ada beberapa yang menggunakan senjata spiritual kelas menengah lengkap, yang cukup untuk membuat perubahan besar. Apa yang dikatakan Yu Sian masuk akal, lebih baik tidak menggunakan peralatan dari tiga negara adidaya, bahkan jika Anda menggunakannya, Anda harus berhati-hati. Setelah menjadi sasaran tiga kekuatan besar, mungkin akan lebih merepotkan, tiga kekuatan super itu jauh lebih kuat daripada sekte Yuan Shi. Bifan berpikir sejenak mari kita lihat dulu. Jika orang-orang itu benar-benar kehilangan kedua belah pihak, kami tidak keberatan menghabisi mereka dalam serangan mendadak, selama kami tidak meninggalkan jejak apapun. Melihat mata Bifan berbinar, Yu Sian tahu bahwa dia tidak bisa mengubah keputusan Bifan dan tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, di medan perang kuno, pertempuran dapat dilihat di mana-mana, dan sangat umum bagi sebagian orang untuk mati, selama tidak ada jejak yang tersisa, tidak ada rasa takut dilacak oleh tiga negara adidaya. Ada begitu banyak monster darah jahat di medan perang kuno, dan segera bau darah dari mayat akan menarik monster darah jahat, tidak akan ada tulang yang tersisa, dan tentu saja tidak akan ada jejak yang tersisa. Saat Bifan dan yang lainnya sedang berdiskusi, pertempuran di luar menjadi lebih intens, dan sudah ada korban jiwa. Orang-orang kuat dari sekte Tianmo dan sekte Tianyun sama-sama kuat, dan pertarungannya sangat berbahaya, mereka yang mengetahui seni bela diri tingkat dewa bahkan menggunakan seni bela diri tingkat dewa. Seni bela diri tingkat dewa yang diwarisi dari sekte Tianyun disebut Pedang Ilahi Haoran. Serangkaian teknik pedang ini berisi kebenaran haoran dan memiliki efek pengekangan yang besar terhadap kejahatan dan bidat. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar sekte Tianyun dalam menaklukkan ibel satu dolar dan melenyapkan iblis. Orang kuat yang telah mempelajari seni bela diri tingkat dewa semuanya telah menggunakan seni bela diri tingkat dewa. Seni bela diri tingkat dewa yang diturunkan oleh sekte Tianmo disebut Pedang Ibel Satu Dolar Bumi. Pedang Ibel Satu Dolar Bumi mengandung energi ibel satu dolar dan jahat dan bahkan lebih kuat ketika ditampilkan di medan perang kuno. Pertarungan antara Pedang Bumi dan Pedang Ilahi Haoran sungguh seru. Awalnya, Pedang Ilahi Haoran dapat menahan seni sihir, tetapi di medan perang kuno, tempat yang penuh dengan roh jahat, Pedang Ilahi Jahat Duniawi mengambil keuntungan dan menekan Pedang Ilahi Haoran dengan keras. Ini adalah pertama kalinya para murid sekte setan surgawi merasa begitu nyaman dan bangga. Mulai sekarang, mereka terkekang di mana-mana. Meskipun mereka berada di level yang lebih tinggi, mereka tidak bisa menang. Para murid setan surgawi sekte akan mengingat kepahitan di hati mereka. Pada saat ini, orang-orang kuat dari sekte Tianyun ditekan, dan orang-orang kuat dari sekte Tianmo sangat bersemangat, dan serangan mereka menjadi lebih kejam. Yang paling dikhawatirkan Bifan adalah pertarungan antara dua orang kuat di alam ramalan. Orang kuat dari tiga kekuatan super memiliki pengetahuan yang mendalam dan telah mempelajari seni bela diri tingkat dewa. Orang kuat di alam ramalan pasti bisa menantang orang biasa orang kuat di alam ilahi. Melihat dua pria kuat di alam gangguan saling bertarung, Bifan tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Sangat kuat, kata Bifan diam-diam. Melihat betapa kuatnya lawannya, Bifan dan yang lainnya menjadi lebih berhati-hati, karena takut ketahuan. Pedang ilahi haoran, pedang jahat duniawi, dua gelombang energi besar bertabrakan, dan tiba-tiba pasir dan batu beterbangan di sekitar dua ahli alam gangguan. Retakan besar muncul di tanah, dan sebatang pohon di kejauhan patah. Pohon itu baru saja tersapu oleh angin kencang. Tidak ada seorang pun yang tersisa di antara dua orang kuat di alam distraksi, dan mereka semua terdorong jauh oleh dampak kuat yang mereka timbulkan. Sial, ini sangat kuat. Aku khawatir dampaknya saja sudah cukup untuk menghabisi kita, kata Jing Feng kaget. Itu benar, tampaknya kekuatan kita masih jauh tertinggal. Saya harap saya dapat mengembangkan tinju ilahi lima elemen ke kondisi da cheng sesegera mungkin, sehingga saya dapat menyelamatkan hidup saya. Wang Zhong juga terkejut. Yu Xian berkata kamu tidak bisa bersaing dengan orang sekuat itu untuk saat ini. Jika kamu bertemu dengannya, menjauhlah darinya. Bifan tersenyum dan berkata selama kita bersama, tidak perlu khawatir. Saudari Sian, saya ingin tahu apakah ada orang kuat di alam roh yang berusia di bawah seratus tahun. Ya, sejauh yang saya tahu, masing-masing dari tiga negara adidaya memiliki orang kuat di alam roh yang telah memasuki medan perang kuno. Orang-orang ini adalah tokoh legendaris, tak terkalahkan di antara orang kuat biasa di alam roh. Wajah Yu Xian sangat serius. Ah, Bifan hampir berseru. Sekarang Bifan hampir tidak bisa bersaing dengan yang kuat di alam spiritual yang lebih tinggi. Ini adalah orang-orang kuat yang belum berlatih seni bela diri tingkat dewa. Adapun yang kuat di alam kekuatan ilahi puncak, Bifan jauh dari lawannya. Ketiga negara adidaya tersebut memiliki fondasi yang dalam, dan masing-masing memiliki pribadi kuat yang dapat dihormati di alam dewa, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Saat bertemu orang kuat seperti itu, bahkan Bifan pun akan menghindar. Yu Xian melanjutkan ketiga tokoh mitos semuanya terkenal di dunia ke-18. Bahkan kekuatan besar di dunia ke-18 memandang mereka secara berbeda dan tidak berani mengabaikan mereka. Ketiga orang ini juga berada di dunia ke-18. Orang paling berbakat di dunia generasi muda, orang dari sekte Tianyun bernama Ling Chaoran, orang kuat dari sekte Tianxi yang berada di alam spiritual bernama Xiu Feng, dan orang kuat dari sekte Tianmo yang berada di alam spiritual bernama Pangeran Nimo. Yu Xian berhenti dan melanjutkan ketiga orang ini telah menjadi terkenal di usia muda. Mereka memiliki sedikit lawan dan memiliki banyak petualangan. Ditambah dengan pelatihan keras dari sekte tersebut, mereka sangat tidak normal. Tidak mengherankan bahwa mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka. Ya, jika kita bertemu dengan salah satu dari mereka, cara terbaik adalah lari dan berjalan sejauh mungkin. Dongfang Changlong dan yang lainnya sangat terpesona dengan apa yang mereka dengar, dan juga menantikannya dibandingkan dengan tiga ahli muda terkuat, mereka jauh lebih rendah. Ling Chaoran, Xiaowu Feng, Pangeran Nimo, cepat atau lambat aku akan menemuimu. Aku ingin semua orang tahu bahwa aku adalah Bifan. Bifan diam-diam bersumpah di dalam hatinya. Hal favorit Bifan adalah menantang dirinya sendiri dan menantang yang kuat, mengetahui lawan yang menggairahkannya, dia secara alami menjadi bersemangat. Di antara lebih dari 20 orang kuat di tempat kejadian, beberapa secara bertahap jatuh, pertempuran menjadi semakin sengit, dan teriakan terdengar dari waktu ke waktu. Melihat orang kuat jatuh, Bifan dan yang lainnya merasa sedikit menyeramkan, hidup ini sangat singkat. Bifan dan yang lainnya mampu mencapai posisi mereka saat ini selangkah demi selangkah. Mereka telah mengalami kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan telah tumbuh dari lemah menjadi kuat. Mereka telah bekerja keras. Namun musuh semakin kuat, sehingga mereka tidak berani bersantai sama sekali. Semakin kuat musuh, semakin kuat perlawanan mereka. Itu saja, selangkah demi selangkah, mereka telah mencapai posisi mereka saat ini. Dari tidak memiliki apa-apa hingga setara dengan kekuatan kelas 1, mereka telah melakukan perjalanan yang sangat solid. Sekarang mereka telah sampai sejauh ini, mereka tidak punya pilihan selain mundur dan maju. Tiba-tiba, Bifan memiliki sedikit pencerahan di hatinya, dan keyakinannya untuk mencapai puncak seni bela diri menjadi semakin kuat. Pada saat ini, kondisi pikiran Bifan telah tersublimasi. Meski kekuatannya belum banyak meningkat, jalur kultifasinya akan jauh lebih lancar di masa depan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari separuh orang kuat dari Sekte Tianmo dan Sekte Tianyun Terbasmi atau Terluka, orang kuat yang tersisa pada dasarnya berada pada tingkat kesadaran spiritual atau lebih tinggi. Sebagian besar dari orang-orang ini telah berlatih seni bela diri tingkat dewa, dan pertempuran itu bahkan lebih brutal lagi. Bifan merasa santai dan bahagia saat melihatnya, dan dia sangat terkejut. Seni bela diri yang luar biasa dari Sekte Tianyun dan Sekte Tianmo adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Bifan sebelumnya, dan dia mabuk olehnya. Saat Bifan sedang menghafal keterampilan seni bela diri yang dilakukan oleh orang-orang ini, dia mencoba mencari cara untuk memecahkannya. Bifan mengetahui kepribadiannya dengan sangat baik dan tidak bisa menyerah. Cepat atau lambat dia akan bertemu orang-orang kuat dari Sekte Ibel Satu Dolar Surgawi dan Sekte Tianyun di medan perang kuno. Sekarang dia memiliki lebih banyak peralatan, dia akan bisa mendapatkan tangan awal yang sama dalam pertarungan. Ketika orang kuat bertarung, hasilnya seringkali ditentukan oleh selisih tipis, mungkin inilah titik awal yang memungkinkan Bifan menang. Dongfang Changlong dan yang lainnya juga memperhatikan dengan eskama, mereka semua mempelajari pengalaman bertarung. Orang-orang kuat yang tersisa semuanya adalah elit di antara para elit, mereka memiliki pengalaman praktis yang kaya, dan mampu mempelajari sesuatu adalah keuntungan besar. Yusian melihat lebih hati-hati. Tidak satu pun dari tiga negara adidaya yang mematuhi satu sama lain, dan mereka semua ingin mendominasi delapan belas dunia. Oleh karena itu, banyak terjadi konflik di antara murid-murid ketiga negara adidaya. Secara kebetulan, ini adalah kesempatan langka untuk mempelajari lebih lanjut tentang seni bela diri dari dua negara adidaya lainnya, dan Yusian secara alami tahu cara memanfaatkannya. Pertarungan itu berlangsung beberapa saat, dan gerakannya sangat keras sehingga semua monster darah jahat di sekitarnya ditarik keluar. Tetapi bagi orang-orang kuat yang tersisa, akibat dari pertempuran sengit itu sangat mengerikan. Tak satu pun dari monster darah jahat yang bisa mendekat. Mereka juga tahu betapa kuatnya mereka dan melarikan diri. Sejauh ini, ini adalah pertama kalinya Bifan melihat binatang Ibel satu dolar darah melarikan diri, yang menunjukkan betapa intensnya pertempuran ini. Terutama dua orang kuat di alam dewa pembagi, yang kekuatannya hampir sama, dan seni bela diri tingkat dewa yang mereka berdua gunakan, pertarungannya benar-benar gelap dan besar. Saat pertempuran berakhir, Bifan dan yang lainnya menjadi gugup, siap mengambil tindakan kapan saja untuk membereskan kekacauan. Menghabisi, menghabisi, setelah beberapa waktu, hanya dua orang kuat di alam gangguan yang tersisa bertarung. Sebagian besar orang kuat yang tersisa telah tewas, dan sisanya terluka parah dan tidak dapat menyerang. Dua penguasa alam dewa pengganggu yang tersisa juga sangat marah dan bersumpah untuk menentukan pemenangnya. Cepatlah dan itu akan merugikan kedua belah pihak. Kedua belah pihak akan menderita Bifan dan yang lainnya sangat cemas di sana. Semakin lama waktu berlalu, semakin mudah menarik manusia kuat lainnya. Bifan tidak bisa membayangkan berapa banyak harta yang harus ada di antara lebih dari 20 murid kekuatan super, bagaimanapun, dia tidak ingin harta itu diambil oleh orang lain. Untuk saat ini, hanya Bifan dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tapi siapa yang tahu apakah ada orang kuat yang akan datang nanti. Oleh karena itu, Bifan dan yang lainnya berharap kedua tim yang hadir dapat mengakhiri pertarungan secepatnya. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, Bifan sudah memutuskan untuk membiarkan mereka mengubur diri di sini. Pedang ilahi haoran-haoran zengki. Bunuh. Pedang ilahi kejahatan bumi, energi kejahatan darah akan membantuku. Pertarungan antara dua orang kuat di alam gangguan menjadi semakin sengit. Setiap gerakan yang mereka lakukan sangat menghancurkan. Bifan dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata dan tidak berani bertindak gegabuh. Terlalu kuat. Aku khawatir kita tidak akan bisa menghabisi mereka berdua bahkan jika kita keluar. Kata Bifan kaget. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi pikirannya, Bifan tidak lagi memiliki kekhawatiran atau ketakutan di dalam hatinya, tetapi hanya memiliki keyakinan yang lebih kuat. Tunggu saja. Pertarungan keduanya begitu sengit dan menghabiskan banyak uang. Tidak lama lagi pemenangnya akan ditentukan. Saat mereka menentukan pemenangnya, inilah saatnya kita menyerang, kata Yusian, dengan tenang. Boom! Terdengar suara keras. Dua pria kuat di alam gangguan bertarung keras sekali, dan mereka berdua terbang mundur pada saat yang sama, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Namun setelah keduanya menstabilkan tubuh mereka, mereka langsung menerkam dan terus bertarung keras. Hingga saat ini keduanya telah menggunakan seluruh kartu trufnya, namun masih bersaing ketat dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Dalam keputus asaan, keduanya tidak punya pilihan selain berjuang untuk melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Saat ini, kedua belah pihak telah menderita kerugian besar dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Jika mereka berdua berhenti, mereka pasti tidak akan bisa menjelaskan apapun ketika mereka kembali. Mereka berdua ingin benar-benar berurusan satu sama lain. Kembali akan menjadi pencapaian besar, dan kerugiannya tidak akan berarti apa-apa, bahkan mungkin mereka mendapatkan imbalan yang tinggi. Tabrakan itu berulang kali membuat Bifan dan yang lainnya gemetar ketakutan. Lambat laun, keduanya akhirnya menjadi sedikit kurang beruntung. Menghabisi, menghabisi, mata mereka merah darah, tapi mereka tetap tidak berniat berhenti. Bang, pedang itu bertabrakan, dan keduanya terbang mundur. Kali ini, mereka terluka parah, dan keduanya tidak mampu menstabilkan tubuh mereka. Ambil tindakan, Bifan dan Yuxian memiliki pikiran yang sama, dan masing-masing pergi mencari orang kuat di alam gangguan. Kelima, Dongfang Changlong juga mengambil tindakan bersama, dan mereka bertanggung jawab merawat orang-orang yang terluka parah itu. Singa ular api jahat bersembunyi di kegelapan dan bertanggung jawab untuk menjaga dari kedatangan musuh kuat lainnya kapan saja. Bifan dan Yuxian secepat kilat, sebelum dua orang kuat di alam gangguan bisa menstabilkan tubuh mereka, serangan mereka telah tiba. Bentuk pertama dari tinju suci seratus perang, tinju ilahi yang kuat, serangan melawan iblis. Bifan tidak ragu sama sekali dan melancarkan serangan terkuatnya. Apa yang kamu? Orang kuat di alam gangguan terkejut dan berseru. Tapi sebelum dia selesai berbicara, serangan Bifan sudah tiba. Satu pukulan, pukulan yang menggelegar, langsung membuat musuh hancur berkeping-keping. Ahli di bidang gangguan sangat kuat, namun sayangnya dia telah menghabiskan sebagian besar energinya dan terus berjuang keras, serta terluka parah. Bifan mengambil tindakan dengan sangat cepat, dan orang kuat di alam gangguan terbasmi tanpa bereaksi, dia benar-benar mati dengan mata terbuka. Serangan Yuxian juga sangat cepat, untuk amannya, Yuxian menggunakan pedang ilahi awan jahat, dan serangannya adalah serangan terkuat untuk memastikan tidak ada yang salah. Kamu berasal dari Sekte Tianxi. Pria yang dibasmi Yuxian berasal dari Sekte Tianyun, dan dia juga mati dengan mata terbuka. Tadi, mereka hanya fokus bertarung dengan sengit, dan mereka bahkan tidak menyadari ada orang lain yang bersembunyi tidak jauh dari situ. Kesalahan kecil ini menyebabkan kematiannya, dan tidak ada yang mau menerimanya. Tidak mau melakukan apapun, dia ditikam sampai mati oleh pedang Yuxian, tapi dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Pergerakan kelima Dongfang Changlong juga tidak lambat, bahkan kurang menantang. Mereka yang selamat semuanya terluka parah dan tidak mampu melawan sama sekali. Mereka semua dibasmi dengan kejam oleh kelima Dongfang Changlong. Bifan dan yang lainnya menyelesaikan pertempuran hampir pada waktu yang bersamaan, mereka bersiap untuk membersihkan medan perang dan mengumpulkan buah kemenangan. Haha, kamu sangat berani. Kamu berani menghabisi orang kuat dari Sekte Tianyun dan Sekte Tianmo pada saat yang sama. Aku, Cubatian, mengagumimu. Tawa besar terdengar, dan kemudian seorang pria yang sangat kuat muncul. Cubatian sangat kuat, ketika dia muncul, ular dan singa api jahat tidak mendapat peringatan. Bifan menjadi waspada dan menatap Yuxian, keduanya menyerang Cubatian pada saat bersamaan. Yang paling ditakuti Bifan dan yang lainnya adalah orang lain akan datang dari belakang, jadi mereka harus bertarung dengan cepat tanpa penundaan. Kamu ingin menghabisi orang dan membungkam mereka? Itu tidak mungkin. Cubatian meledak, dan dia benar-benar memiliki tingkat kultivasi dalam kondisi gangguan puncak. Gelombang serangan pertama Bifan dan Yuxian berakhir dengan kegagalan, dan mereka terus menyerang tanpa henti. Cubatian, kan, kamu seharusnya tidak muncul. Sekarang kamu sudah muncul, pergilah ke neraka. Kata Bifan dingin. Terlepas dari identitas dan asal usul lawan, karena mereka tahu bahwa Bifan dan yang lainnya telah menghabisi orang-orang kuat dari sekte Tianyun dan sekte Tianmo, mereka pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Begitu berita itu menyebar, tidak hanya Bifan dan yang lainnya yang akan menderita, tetapi Yuxian juga akan sulit untuk melarikan diri, karena dia baru saja menggunakan seni bela diri tingkat dewa yang diwarisi dari sekte Tianxi dan pasti sudah dikenali. Saya ingin pergi, dan Anda tidak akan pernah bisa menghentikan saya. Jika Anda bersedia mengajari saya seni bela diri tingkat dewa, saya pasti akan merahasiakan apa yang terjadi hari ini, kata Cubatian sambil tersenyum. Saya hanya percaya bahwa orang mati tidak akan memberi tahu siapapun. Jika tidak, jika Anda bergabung dengan kami, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk mempelajari seni bela diri tingkat dewa, Bifan mencibir. Cubatian berkata dengan keras kalau begitu biarkan aku mempelajari metodemu. Bentuk pertama dari tinju suci seratus perang, tinju raksasa, nyanyian neraka. Bentuk pertama dari tinju suci seratus perang, tinju ilahi yang kuat. Cahaya ilahi ungu. Bifan meluncurkan dua serangan berturut-turut. Yusian bekerja sama dengannya secara diam-diam dan melancarkan serangan sengit di saat yang bersamaan. Yusian tidak punya pikiran lain dan hanya ingin menghabisi orang yang masuk. Cubatian sangat luar biasa sehingga dia benar-benar menerima beberapa serangan tanpa menderita banyak kerusakan, namun, dia terkejut karena dia menemukan bahwa Bifan jauh lebih kuat dari yang dia kira. Cubatian mulai fokus melawan Bifan, dia menemukan bahwa Bifan adalah yang paling kuat di antara sekelompok orang. Bifan sedikit terkejut saat melihat tinju suci seratus perang pun tidak bisa menghabisi lawannya. Orang ini bukan orang kuat biasa, jadi Bifan memutuskan untuk menggunakan semua kartunya. Bifan segera menggunakan jimat jingsen tiga warna, dan kemudian meluncurkan penempaan ilahi yin dan yang untuk menyerang kesadaran Cubatian, dia juga membiarkan kunci jiwa melepaskan dunia bawah dengan aura jahat darah, dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Menghabisi, di saat yang sama, Bifan dan Yuxian melancarkan serangan terkuat mereka di saat yang bersamaan, Bifan menggunakan kombinasi tinju suci seratus perang dan serangan iblis, dan Yuxian menggunakan pedang ilahi awan jahat. Cubatian muncul entah dari mana, dan dia memang kuat. Setelah menerima pukulan Bifan dan diperkuat oleh lonceng penenang jiwa netherworld, yin yang sen-sen langsung pulih. Tapi kemudian dunia bawah yang menyerang berada dalam masalah, dunia bawah dengan aura darah jahat sulit untuk dihadapi, dan sifat mematikannya jauh lebih kuat. Cubatian harus berkonsentrasi menghadapi netherworld, tetapi serangan Bifan dan Yuxian tiba tepat pada waktunya. Keduanya melancarkan serangan terkuatnya, dan serangan terkuat Bifan mampu mengalahkan orang yang cukup kuat di alam roh biasa. Meskipun Cubatian luar biasa, dia tetap dikalahkan meski perhatiannya terganggu. Ah! Teriaknya, Cubatian dipotong-potong oleh Yuxian. Cubatian terlalu percaya diri, tapi dia tidak menyangka akan jatuh ke tangan Bifan dan Yuxian. Cubatian juga memiliki harga diri, dia bukanlah orang kuat dari tiga negara adidaya, dia juga belum mempelajari seni bela diri tingkat dewa, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Dengan kultivasinya di puncak alam roh pembagi, dia biasanya dapat bersaing dengan orang kuat di alam spiritual tingkat bawah, yang menunjukkan bahwa dia sangat berbakat dan memiliki basis kultivasi yang kuat. Dia meremehkan Bifan dan Yuxian, karena level mereka tidak tinggi, jadi dia bertindak tidak bermoral dan sembarangan kehilangan jingsu, dan dibasmi bersama oleh Bifan dan Yuxian. Cepat sapu medan perang dan pergi dari sini, kata Bifan keras. Nyatanya, tanpa instruksi Bifan, hanya dalam beberapa tarikan napas, kelima orang dari Dongfang Changlong telah mengumpulkan banyak harta karun. Bifan dan Yuxian juga mengambil tindakan sendiri dan segera mengumpulkan mayat. Kelima orang Dongfang Changlong mengikutinya, dan hanya dengan beberapa tarikan napas, mereka mengambil semua mayat tanpa meninggalkan jejak apapun. Menarik, Bifan menggunakan kesadaran spiritual Kilian Dua Warna untuk memindai sekeliling, dia tidak menemukan manusia kuat yang bersembunyi, jadi dia membawa semua orang pergi. Bisnis ini telah menghasilkan banyak uang, dan sudah sepantasnya kita harus pergi secepatnya. Jika orang kuat lain muncul, masalah akan timbul. Bifan dan yang lainnya sangat cepat dan bergegas dengan seluruh kekuatan mereka, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berada jauh dari medan perang. Hari ini seru sekali, sayang sekali peralatan itu tidak berani digunakan. Dongfang Changlong begitu bersemangat hingga dia sedikit bingung. Yuxian berkata semuanya, tolong jangan bicarakan apa yang terjadi hari ini. Dinding punya telinga. Bifan, aku akan menyerahkan semua hasil pertempuran padamu. Serahkan saja bagianku pada ayahku. Kaksian, jangan khawatir, aku akan menanganinya dengan baik, kata Bifan sambil menepuk dadanya. Bifan sudah berpikir untuk menjual harta karun tersebut ke dunia besar lainnya, sehingga banyak masalah dapat dihindari. Bagaimanapun, setelah menghabisi orang-orang kuat ini, mereka mengambil banyak kapal kosong, dan mereka bisa pergi ke dunia besar lainnya untuk berbisnis. Kebanyakan voidbot serupa, tidak ada yang istimewa, selama Bifan dan yang lainnya tidak menggunakan voidbot khusus, saya yakin tidak akan ada yang mengenalinya. Perahu kosong dari dua penguasa alam gangguan sangat istimewa, dan kualitasnya mirip dengan Yusian, Bifan dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyerah dengan enggan. Dengan panen ini, Bifan dan yang lainnya telah menghasilkan banyak uang, murid-murid negara adidaya ini lebih kaya dari yang mereka bayangkan. Selain itu, orang-orang ini tampaknya telah merampok banyak harta orang kuat lainnya, memberikan keuntungan bagi Bifan dan yang lainnya. Setelah menemukan tempat rahasia, Bifan dan yang lainnya menghitung hasil panen mereka. Mereka menemukan bahwa ada hampir 200 senjata spiritual saja, termasuk beberapa senjata spiritual lengkap. Adapun harta lainnya, ada begitu banyak sehingga Bifan dan yang lainnya bahkan tidak bisa menghitungnya satu per satu. Jika kita menghadapi beberapa kejadian seperti ini lagi di masa depan, bukankah kita akan sangat makmur? Ji Ing Lan berkata sambil tersenyum konyol. Berhentilah bermimpi. Hal seperti ini hanya terjadi sekali. Bahkan kali ini, kita hampir mendapat masalah. Jika Cubatian tidak muncul dan menyebarkan berita, saya khawatir kita tidak akan bisa mendapatkan pijakan di medan perang kuno, kata Jing Feng. Bifan bertanya saudari Sian, apakah kita punya rencana selanjutnya? Mari kita terus memisahkani lebih dalam medan perang kuno. Sekarang kita telah memasukinya, kita akan tinggal sebentar dan berusaha untuk membuat lompatan dalam kekuatan semua orang, kata Yu Sian. Kak Sian, kenapa kita tidak mencari tempat berlatih untuk jangka waktu tertentu, berusaha agar semua orang bisa berkembang, lalu terus memperdalam. Selanjutnya, saya khawatir orang-orang kuat yang kita temui akan menjadi semakin kuat, kekuatan kita saat ini, itu akan terlalu berat bagi kita. Bifan berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa, kami telah mengalami serangkaian pertempuran sengit baru-baru ini, dan aura darah jahat sudah cukup untuk meningkatkan kultivasi kami, Yu Sian juga setuju. Bagaimanapun, akan memakan waktu 10 tahun untuk membuka medan perang kuno, jadi tidak perlu terburu-buru. Yang terbaik adalah segera meningkatkan beberapa tingkat budidaya, yang dapat menyelamatkan nyawa pada saat-saat kritis. Tidak banyak hal lain di medan perang kuno, tetapi ada banyak tempat tersembunyi, tidak butuh banyak waktu bagi Bifan dan yang lainnya untuk menemukan lembah yang sepi, tempat di mana bahkan monster pun tidak mau tinggal, untuk waktu yang lama. Di tempat ini, auranya pun tidak sekuat di luar, jadi tak heran jika tidak ada monster yang melihatnya. Bifan dan yang lainnya berlatih, kecuali Bifan yang sayangnya menyerap energi spiritual jahat darah, yang lain terutama mengandalkan penyerapan energi spiritual dari batu kristal dan pil. Orang-orang seperti Dongfang Changlong dan lainnya, setiap kali mereka menyerap sejumlah energi spiritual jahat darah, perlu beberapa saat untuk memurnikan dan menyerapnya secara perlahan. Memilih tempat untuk berlatih juga mempertimbangkan situasi ini. Bifan tidak mengajukan keberatan apapun, karena fakta bahwa dia memiliki teratai aneh dua warna untuk membantu menelan darah roh jahat untuk sementara disembunyikan dari Yu Xian dan Jing Feng, dan itu masih sangat rahasia. Semua orang mulai mundur, hanya Bifan yang menyerap energi roh jahat darah di sekitarnya dan berlatih. Karena kondisi pikiran Bifan telah disublimasikan sebelumnya, ia tidak perlu mengkhawatirkan kondisi pikirannya, ia hanya dapat terus meningkatkan energinya dan meningkatkan kultifasinya. Tiga bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan Bifan telah menjadi orang kuat di alam jiwa dewa tingkat lanjut, budidayanya telah berkembang begitu cepat sehingga orang-orang kagum dan iri. Setelah tiga bulan, Yu Xian akhirnya membuat terobosan dan mencapai kesadaran spiritual tingkat menengah. Adapun lima orang dari Dongfang Changlong, mereka telah meningkat lebih cepat karena alam rendah mereka, mereka telah maju lagi dan telah mencapai alam magis tingkat lanjut. Saat kekuatan dasar mereka meningkat, mereka menampilkan seni bela diri tingkat dewa, dan kekuatan mereka secara bertahap menjadi lebih kuat. Berlatih di Medan Perang Kuno memang merupakan tempat yang sangat baik, terutama untuk mengasah pikiran. Selanjutnya, dengan bantuan Yu Xian, semua orang mulai mempertajam mentalitas mereka dan bersiap untuk perbaikan pesat di masa depan. Karena Medan Perang Kuno adalah tempat tercepat untuk meningkatkan kondisi mental Anda, lebih baik berlatih di sini sebentar dibandingkan dengan masa depan, meningkatkan tingkat kultifasi Anda tidaklah begitu penting. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih, dan 10 bulan akan berlalu dalam sekejap mata. Bifan dan yang lainnya telah berlatih pengasingan selama lebih dari setahun. Dalam 10 bulan berikutnya, Bifan dan yang lainnya fokus menggunakan darah roh jahat untuk mempertajam kondisi pikiran mereka dan meningkatkan kondisi pikiran mereka. Pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang meningkatkan level kultifasinya, kecuali Bifan, karena ada teratai aneh dua warna yang melahap energi roh jahat darah di sekitarnya, kecepatan kultifasinya tidak melambat, membuat level kultifasi Bifan mencapai puncak ketuhanan, tingkat jiwa. Pada level ini, kekuatan Bifan di segala aspek telah meningkat pesat. Bahkan keterampilan seni bela diri seperti tinju suci 100 perang dan pedang Ibel 1 dolar jauh lebih kuat. Terlebih lagi, setelah banyak pertempuran, 8 teknik darah Ibel 1 dolar menjadi semakin sempurna, dan kekuatannya terus meningkat. Setelah kekuatan Bifan meningkat, dia meluangkan waktu untuk memasuki istana suci 100 perang dan menantang 3 orang kuat di alam roh tingkat tinggi. Pavilion Resu Bifan pertama kali menantang San 25. Dia telah menantangnya berkali-kali sebelumnya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Kali ini Bifan memiliki semangat juang yang tinggi, bertarung sengit dalam waktu yang lama, dan akhirnya menang, meski merupakan kemenangan yang tragis. Tiga guru spiritual tingkat tinggi ditangkap oleh Bifan, setelah menaklukkan mereka, dia segera meminta mereka untuk mempelajari tinju ilahi 5 elemen. Adapun formasi 5 elemen besar, mereka hampir mempelajarinya dan dapat menggunakannya dalam pertempuran kapan saja. Tidak hanya mereka, tetapi juga 6 orang kuat di alam kesengsaraan telah mempelajari berbagai metode pembentukan, namun, Bifan tidak membiarkan Jing Feng dan yang lainnya mengajari mereka tinju dewa 5 elemen, karena begitu orang-orang itu mempelajari 5 elemen dengan dewa pertama, mungkin akan lebih sulit bagi Bifan untuk menaklukkan mereka. Mereka harus menunggu sampai mereka ditundukkan sebelum mengajari mereka tinju ilahi 5 elemen. Meski begitu, tidak mudah bagi Bifan untuk mengalahkan orang kuat di alam kesengsaraan, ada perbedaan besar antara orang kuat di alam kesengsaraan dan orang kuat di alam spiritual. Bahkan jika Bifan mencapai alam pemikiran spiritual, dia masih bukan tandingan mereka yang kuat di alam kesengsaraan. Kecuali Bifan dapat mengembangkan beberapa kekuatan magis dan tinju suci 100 perang ke kondisi sempurna, dan menggunakannya dengan lancar, dia dapat mengalahkan orang-orang kuat di alam kesengsaraan. Tentu saja, yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan Anda, hanya jika kekuatan dasar Anda kuat, Anda dapat menantang ahli terbaik. Pada hari ini, Bifan dan yang lainnya sedang berlatih di lembah yang sepi, dan tiba-tiba lima orang kuat terbang di atas lembah yang sepi. Dikatakan bahwa kunci rumah harta karun sekte sensing, kunci fengsing, telah muncul. Jumlahnya sangat banyak, hanya mereka yang memegang kunci fengsing yang dapat membawa orang ke dalam rumah harta karun sekte sensing. Dan kunci fengsing dapat hanya membawa 10 orang masuk. Rumah harta karun sekte sensing. Sekarang 3 negara adidaya dan negara adidaya di 18 dunia sedang mengambil tindakan. Sekte sensing memiliki salah satu harta paling banyak di zaman kuno. Banyak harta kekuatan super di zaman kuno telah dicuri oleh sekte sensing. Jika Anda bisa mendapatkannya, Anda akan makmur. Di medan perang kuno, biasanya Anda tidak bisa menggunakan pelarian udara sesuka hati. Jika Anda melarikan diri ke tempat di mana darah monster jahat berkumpul, bukankah itu berarti kematian? Orang-orang ini mengobrol sambil terbang dengan pedang mereka. Mereka tidak tahu bahwa ada orang kuat yang bersembunyi di lembah yang sepi, jadi mereka mendengarkan semua yang mereka katakan. Setelah orang-orang itu pergi, Bifan dan tujuh orang lainnya berkumpul. Bagaimana menurutmu? Bifan bertanya sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, tentu saja aku akan mengambil kunci Feng Xing, kata Jing Feng sambil tersenyum. Dongfang Changlong berkata itu benar, kita telah berada di medan perang kuno begitu lama, dan kita belum melihat satupun harta karun yang tersisa dari zaman kuno. Kita tidak bisa membiarkannya terbuang percuma kali ini. Mari kita gabungkan semuanya. Ada banyak orang kuat yang bersaing untuk mendapatkan kunci Feng Xing kali ini. Kita harus lebih berhati-hati. Yuxian selalu yang paling tenang. Merancang, Bifan dan yang lainnya berangkat dengan semangat tinggi. Setelah setahun berlatih keras, tingkat kultifasi mereka tidak banyak meningkat, namun kondisi pikiran dan tingkat budidaya seni bela diri mereka tidak lagi sama. Tidak peduli seberapa besar krisisnya, saya yakin mereka bisa mengatasinya dengan lebih baik. Tidak lama setelah berjalan, Bifan dan yang lainnya bertemu dengan Blood Demon Beast. Kali ini Bifan dan yang lainnya menyerang lebih tajam dan dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Efektivitas tempur Dongfang Changlong dan tujuh orang lainnya telah meningkat pesat. Inilah manfaatnya untuk meningkatkan kondisi pikiran dan seni bela diri mereka. Dongfang Changlong, Wang Zhong, Jing Feng, Monan, dan Ji Yinglan, setelah beberapa bulan kerja keras dan satu tahun latihan keras, mereka akhirnya menguasai bentuk pertama dari lima elemen tinju ilahi dan mempelajari lima elemen bentuk kedua dari tinju ilahi. Peningkatan kekuatan membuat mereka lebih percaya diri. Kali ini untuk merebut kunci kerakyatan, tidak mudah bersaing dengan kekuatan besar tersebut. Selama percakapan antara orang-orang itu, Bifan dan yang lainnya mengetahui bahwa kunci angin muncul di Pegunungan Langya, baru sekarang kunci angin ditemukan, yang telah menyebabkan banyak pertumpahan darah. Hingga kini kunci populer tersebut masih berganti pemiliknya, yang menunjukkan betapa sengitnya pertarungan tersebut. Setelah kunci Feng Xing lahir, saya yakin delapan kunci Feng Xing lainnya juga akan muncul satu per satu, dan jaraknya tidak akan terlalu jauh, ini adalah aturan praktisnya. Hanya dengan mengumpulkan kesembilan kunci Feng Xing barulah rumah harta karun Sekte Sensing dapat dibuka, meskipun rumah harta karun Sekte Sensing belum muncul, rumah itu seharusnya berada jauh di Pegunungan Langya. Diperkirakan orang-orang berkuasa yang menerima kabar tersebut akan bergegas ke Pegunungan Langya untuk merebut kunci perjalanan angin. Sekte Sensing paling baik dalam melarikan diri dan mencuri, dan memiliki reputasi buruk di zaman kuno karena banyak sekte dilindungi oleh Sekte Sensing, dan bahkan harta sekte tersebut dicuri. Di mata semua orang, pasti ada banyak harta karun di rumah harta karun Sekte Sensing, ada banyak senjata abadi, tapi pasti ada banyak senjata spiritual, terutama harta karun seperti pil transformasi ilahi, yang mutlak diperlukan. Ada banyak harta karun yang dibuka sebelumnya, tetapi tidak satupun yang semenarik harta karun Sekte Sensing, yang dapat menarik perhatian sebagian besar kekuatan di delapan belas dunia besar. Bifan dan yang lainnya bergegas dan bertemu banyak manusia kuat lainnya saat mereka bergegas menuju Pegunungan Langya. Saat ini, tidak ada yang akan pergi berperang, semua orang sedang terburu-buru, bahkan jika mereka bertemu monster darah jahat, mereka akan mengambil jalan memutar secara langsung dan tidak membuang waktu. Ketujuh Bifans juga bergegas maju dengan seluruh kekuatan mereka, mereka mungkin tidak dianggap kuat, tetapi bersama-sama, kekuatan bertarung mereka masih sangat kuat. Harta karun Sekte Sensing harus dicoba bagaimanapun caranya. Dalam waktu setengah bulan, Bifan dan yang lainnya akhirnya tiba di dekat Pegunungan Langya. Tidak lama setelah tiba, Bifan dan yang lainnya melihat beberapa gelombang manusia kuat memasuki Pegunungan Langya. Orang-orang ini tampak sangat bersemangat, dan semua orang ingin mendapatkan kunci populer. Namun kunci Fengsing hanya ada sembilan, setelah diperebutkan, diperkirakan orang-orang kuat yang memasuki Pegunungan Langya ini akan kehilangan lebih dari setengahnya. Bahkan lebih sedikit lagi orang berkuasa yang bisa mendapatkan kunci Fengsing. Jika kekuatannya terlalu lemah maka percuma saja mendapatkan kunci Fengsing, sebaliknya kunci Fengsing akan menjadi pengingat kematian. Namun, sebagian besar orang berkuasa tidak memahami masalah ini, dan mereka bersedia mengambil risiko demi harta karun tersebut. Bahkan dengan risiko kehilangan nyawanya, tidak ada apa-apa pada akhirnya. Anda harus tahu bahwa tiga negara adidaya besar terlibat, dan tim biasa pasti tidak akan punya peluang. Karena kunci populer hanya bisa membawa sepuluh orang ke dalam rumah harta karun, tapi mungkin ada tidak kurang dari seribu orang kuat dari tiga negara adidaya di medan perang kuno. Meski tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, setidaknya ada puluhan orang kuat. Jika orangnya banyak tentu berharap memiliki kunci populer sebanyak-banyaknya, dan semakin banyak kunci populer berarti semakin sedikit pesaingnya. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan kuat itu pasti akan mengumpulkan kunci Feng Xing dengan segala cara. Bahkan jika Anda tidak menggunakannya, Anda harus mengumpulkan lebih banyak, dengan lebih sedikit orang yang memasuki rumah harta karun, tentu saja akan ada lebih sedikit pesaing. Kami sedang bersiap memasuki pegunungan Langya. Hati-hati setelah masuk dan bersiap untuk serangan diam-diam kapan saja, kata Yuxian. Oke, semua orang tidak boleh berpisah, kalau tidak akan sulit untuk tetap di sana, kata Bifan sambil tersenyum. Merancang, tujuh Bifan memasuki pegunungan Langya tanpa ragu-ragu. Betapapun berbahayanya masa depan, untuk menjadi lebih kuat, mereka harus mengambil risiko. Di pegunungan Langya, auranya kaya dan kejahatan darah bahkan lebih serius. Jelas sekali, di zaman kuno, tempat ini pasti merupakan kediaman sekte besar, dan banyak orang kuat meninggal di sini, jika tidak, tidak akan ada aura darah jahat yang begitu kuat. Setelah Bifan memasukinya, dia segera menyerap energi roh jahat darah, sungguh menyenangkan. Tapi Yuxian dan yang lainnya harus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menahan erosi darah jahat, dan kekuatan mereka sebenarnya melemah. Kebanyakan orang kuat seperti Yuxian dan lainnya, tidak banyak orang kuat yang tidak takut dengan energi jahat darah, bahkan lebih sedikit lagi orang seperti Bifan yang dapat menyerap energi jahat darah dan berlatih tanpa ragu. Energi spiritual yang kaya membuat teratai aneh dua warna ini sangat nikmat, setelah energi spiritual jahat darah dimurnikan, ia dibagi menjadi senjata spiritual di tubuh Bifan, teratai aneh dua warna, dan Bifan sendiri. Ketika Bifan dan yang lainnya memasuki Pegunungan Langya, hal pertama yang mereka lakukan adalah menanyakan informasi. Kunci Feng Xing telah lahir, tetapi Bifan dan yang lainnya hanya mendengar sedikit berita dan tidak mengetahui detailnya. Saat ini, mungkin terdapat tidak kurang dari puluhan ribu orang berkuasa di Pegunungan Langya, dan masih sangat mudah untuk mengetahui informasinya. Setelah kunci populer pertama lahir, awalnya diperoleh oleh tim yang beruntung. Kunci populer tidak dapat dimasukkan ke dalam benda luar angkasa, dan setiap delapan jam akan bersinar ke langit selama seperempat jam. Karena itu, tim itu tidak ada lagi di Basmidemi Harta Karun. Setelah itu, kunci Feng Xing berganti pemilik berkali-kali, dan pada saat yang sama, tersebar kabar bahwa rumah Harta Karun Sekte Sen Xing akan segera dibebaskan. Selanjutnya, sejumlah besar orang kuat mengalir ke Pegunungan Langya, dan persaingan untuk mendapatkan kunci Feng Xing menjadi semakin sengit, dan dapat berganti pemilik beberapa kali dalam sehari. Hingga tiga hari yang lalu, kunci Feng Xing pertama jatuh ke tangan orang kuat dari Sekte Ibel Satu Dolar Surgawi. Bahkan orang-orang kuat dari Sekte Tianyun dan Sekte Tianxi tidak mau bertarung dengan orang-orang kuat dari Sekte Tianmo untuk mendapatkan kunci populer. Kunci populer kedua belum dirilis, tetapi ada semakin banyak orang kuat di Pegunungan Langya, banyak orang kuat datang dari tiga kekuatan super, istana sayap perak di dunia sayap perak, moro di dunia moro. Senzong, Sekte Yuanxi dari dunia besar Tianyun, dunia besar Boluo Zanjia, Del, kekuatan-kekuatan top ini memiliki banyak orang kuat yang datang, dan mereka semua ingin mendapat bagian. Harta karun dari Sekte Sensing begitu menggiurkan, siapapun yang mengetahui berita tersebut, terlepas dari apakah mereka kuat atau tidak, ingin mencoba peruntungan. Baru pada saat itulah kunci Feng Xing dilepaskan, dan ratusan orang kuat telah tewas dalam memperjuangkan kunci Feng Xing. Jika bukan karena orang-orang kuat dari Sekte Ibel 1 Dollar Surgawi yang merebut kunci Feng Xing, lebih banyak orang akan mati. Meski terdapat banyak orang kuat di Pegunungan Langya, namun puluhan ribu puncak besar dan kecil di Pegunungan Langya tersebar, sehingga masih tidak mudah untuk bertemu dengan tim manusia kuat lainnya. Sekarang, semua orang menunggu munculnya kunci populer kedua. Saat kunci Feng Xing muncul, ia hanya akan memancarkan cahaya kabur, dan hanya orang kuat di sekitar yang dapat mendeteksinya. Namun, siapapun yang pertama kali menemukan kunci populer belum tentu merupakan hal yang baik. Merupakan kejahatan bagi orang biasa untuk membawa batu giok tanpa rasa bersalah. Benar sekali kalimat ini, banyak orang yang kehilangan nyawa karena keserakahan dan keberuntungan. Jika Bifan dan yang lainnya tidak memiliki seseorang untuk diandalkan, mereka mungkin tidak akan berani terlibat. Bifan sudah menghubungi empat klon Baiming, Guifeng, Heiyu, dan Tornado sebelumnya, tapi mereka sepertinya terlibat dalam perebutan harta lainnya dan tidak bisa terburu-buru, yang membuat Bifan sedikit khawatir. Di antara tujuh Bifan, hanya Bifan dan Yu Xian yang relatif kuat. Meskipun lima Dongfang Changlong memiliki tinju dewa lima elemen, tingkatan mereka terlalu rendah. Bersama-sama, mereka berlima hanya bisa bersaing dengan mereka yang berada di tingkat dasar. Dewa distribusi. Dan Yu Xian hanya bisa bersaing dengan yang terkuat dalam kondisi gangguan puncak, hanya Bifan yang memiliki kekuatan tempur dalam kondisi gangguan tingkat tinggi. Jika orang-orang kuat dari Istana Suci 100 Perang bisa dilepaskan untuk berperang, Bifan tidak perlu takut. Jika Bifan melakukan itu, dia mungkin berada dalam masalah yang tak berkesudahan, dan dia bahkan mungkin diusir dari medan perang kuno. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bifan hanya bisa berdoa agar tiga talenta paling jahat dan menantang surga dari tiga negara adidaya tidak datang ke Pegunungan Langya. Selama tidak ada orang kuat di alam roh yang telah mempelajari seni bela diri tingkat dewa, Bifan masih yakin untuk menyimpan kunci rahasia Feng Xing. Setelah mendapatkan informasi dengan jelas, Bifan dan yang lainnya mulai berburu monster darah jahat di Pegunungan Langya. Tentu saja akan lebih baik jika menjadi orang pertama yang mendapatkan kunci Feng Xing, namun keberuntungan seperti itu adalah sial, akan lebih baik jika memburu Blood Demon Beast sambil menunggu kabar. Tanpa kunci Feng Xing di tangan, orang kuat lainnya pada dasarnya tidak akan tahu apa yang mereka lakukan. Memburu monster darah jahat tidak hanya membawa imbalan yang baik, tetapi juga mengambil kesempatan untuk mengasah keterampilan seni bela diri Anda. Yusian dan partainya sudah lama mengasingkan diri, dan mereka perlu menguji hasil kerja keras selama setahun dalam latihan. Saat Yusian dan yang lainnya berburu monster Blood Finn, mereka bertemu banyak tim manusia yang kuat, tapi semua orang hanya berjaga-jaga dan tidak ada konflik yang terjadi. Setelah menghabiskan seharian di Pegunungan Langya, Bifan dan yang lainnya juga menyaksikan pemandangan cahaya berharga dari kunci angin yang membubung ke langit, cahayanya begitu kuat sehingga pada dasarnya bisa dilihat di seluruh Pegunungan Langya. Tapi kunci populer pertama ada di tangan orang kuat dari Sekte Ibel Satu Dolar Surgawi, dan semua orang hanya serakah. Keesokan harinya, Bifan dan yang lainnya terus berburu monster Blood Finn. Tiba-tiba, seorang pria kuat masuk ke tempat mereka berburu monster Blood Finn. Bifan baru saja hendak mengambil tindakan. Tolong jangan lakukan apapun, saya datang ke sini secara tidak sengaja dan saya tidak bermaksud jahat. Orang yang datang ke sini cukup kuat, dan ternyata adalah orang kuat di tingkat puncak kesadaran ilahi. Baiklah, tolong pergi secepatnya. Bifan masih sangat waspada. Semuanya, bolehkah saya bekerja sama dengan Anda untuk memperjuangkan harta karun Sekte Sensing? Pria itu tidak segera pergi saya melihat Anda tidak terlalu kuat. Bekerja sama dengan saya akan menguntungkan semua orang. Maaf, kami tidak perlu bekerja sama dengan siapapun. Bifan langsung menolak. Tidakkah kita perlu mendiskusikannya? Wajah pengunjung itu sedikit berubah, namun dia tetap tidak menyerah. Jing Feng berkata kata-kata saudara Bifan bisa mewakili kita semua, kamu bisa keluar. Jika saya memberitahu Anda bahwa saya memiliki kunci Feng Sing kedua, maukah Anda bekerja sama dengan saya? Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya satu-satunya keturunan keluarga Xiao Yao. Nama saya Xiao Yao Kuang. Xiao Yao Kuang sangat tampan dan tampan, namun ia terlihat sangat sombong dan tidak bahagia, ternyata ia berasal dari keluarga bangsawan. Bifan dan tujuh orang lainnya sangat terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yao Kuang. Yusian bertanya jika Anda ingin kami mempercayainya, tunjukkan dulu kepada kami kunci Feng Sing. Jika benar, kerja sama bukan tidak mungkin. Jika aku menunjukkannya kepadamu, bukankah kamu akan menghabisi orang dan menyita harta karun? Xiao Yao tertawa liar. Lupakan saja kalau tidak mau, kamu bisa menghilang. Ucap Yusian dingin. Bifan dan yang lainnya siap mengambil tindakan, jika Xiao Yao Kuang tidak pergi, mereka akan siap mengambil tindakan kapan saja. Pelan-pelan, bukan tidak mungkin untuk menunjukkannya kepadamu, tapi kamu harus bersumpah untuk tidak merampok. Xiao Yao Kuang segera menyerah. Xiao Yao Kuang tahu betul bahwa jika dia tidak menemukan pasangan, saya khawatir kunci Feng Sing akan segera berpindah tangan. Meskipun orang-orang di depannya ini tidak kuat, mereka masih layak digunakan, dia juga berencana merekrut beberapa orang kuat, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa menyimpan kunci Feng Sing. Kamu juga harus bersumpah, kamu benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, daripada melarikan diri setelah memanfaatkan kami. Bifan berkata sambil tersenyum kami adalah tidak bodoh. Jadi kamu harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu. Kalau tidak, keluar dari sini, kami tidak ingin ada kunci populer. Xiao Yao Kuang merenung dan tidak berkata apa-apa. Setelah sekian lama, Xiao Yao Kuang mengertakkan gigi dan berkata baiklah, saya akan bersumpah dulu. Saya, Xiao Yao Kuang, bersumpah di sini untuk bekerja sama dengan beberapa teman di depan saya untuk menjelajahi rumah harta karun Sekte Sensing. Jika aku melanggar sumpahku, aku akan menjadi gila dan mati. Xiao Yao Kuang tidak punya pilihan, kali ini dia beruntung dan mendapatkan kunci populer kedua. Tapi kunci Feng Sing akan bersinar dalam delapan jam, Xiao Yao Kuang tidak memiliki kekuatan untuk menyimpan kunci Feng Sing sendirian, jadi dia harus mencari seseorang untuk bekerja sama secepatnya. Namun dia tidak bisa menemukan tim yang terlalu kuat karena dia takut akan dibasmi oleh lawan sebelum dia bisa bekerja sama. Ia akhirnya menemukan tim yang lebih disukainya, namun tim lain tersebut ternyata sangat menyulitkan bahkan mengharuskannya mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Tapi dia tidak tahu kapan kunci Feng Sing akan muncul di langit, jadi dia harus mengambil keputusan secepatnya. Dalam keputusasaan, ia hanya bersumpah dan setuju untuk bekerja sama, niat awalnya hanya untuk memanfaatkan Bi Fan dan yang lainnya. Melihat Xiao Yao Kuang telah mengucapkan sumpah, Bi Fan dan yang lainnya saling berpandangan lalu mereka semua mengucapkan sumpah. Jika pihak lain benar-benar memiliki kunci Feng Sing, itu akan mudah, Bi Fan dan yang lainnya pasti tidak punya alasan untuk menolak. Sumpah yang mereka buat didasarkan pada pihak lain yang memiliki kunci Feng Sing. Tentu saja, Bi Fan dan yang lainnya juga berpikir untuk menghabisi orang ini secara langsung, tetapi mereka tidak yakin untuk membuatnya tetap hidup. Xiao Yao Kuang santai saat melihat Bi Fan dan yang lainnya telah bersumpah. Yang mulia Xiao Yao Kuang, bisakah Anda mengeluarkan kunci Feng Sing dan biarkan kami melihatnya? Bi Fan berkata sambil tersenyum. Bi Fan bersumpah jika pihak lain tidak bisa mendapatkan kunci Feng Sing, Bi Fan tidak akan keberatan menghabisinya secara langsung. Xiao Yao Kuang mengeluarkan kunci rahasia Feng Sing dan melihat bahwa kunci rahasia Feng Sing tidak besar, hanya sepanjang sumpit, dengan banyak gigi cekung dan cembung, dan terdapat banyak pola formasi jimat di atasnya. Meski jaraknya sangat jauh, Bi Fan dan yang lainnya dapat merasakan bahwa Wind Travel Ki penuh dengan energi yang cukup besar. Hanya dengan melihatnya, Bi Fan dan yang lainnya hampir yakin bahwa yang dipegang Xiao Yao Kuang memang adalah kunci Feng Sing. Bi Fan sedikit menyesal tidak mengambil tindakan sekarang. Namun kemudian saya memikirkannya, alangkah baiknya jika memiliki guru lain yang berada pada tingkat puncak kesadaran spiritual. Bagaimanapun, mereka hanya ada tujuh, dan kunci Feng Sing dapat membawa sepuluh orang ke dalam rumah harta karun Sekte Sensing, tidak masalah jika ada satu orang lagi. Itu benar-benar kunci rahasia Feng Sing. Kata Dong Fang Changlong terkejut. Seharusnya benar, mari kita lihat apakah cahaya harta karun akan memancar ketika saatnya tiba. Lalu kita bisa memastikannya, kata Jing Feng sambil tersenyum. Bi Fan berkata Saudara Xiao Yao Kuang, sekarang kita telah mengkonfirmasi hubungan kerjasama, kita harus bersiap, karena kunci Feng Sing akan bersinar kapan saja, dan kita mungkin menghadapi kekuatan dari tiga negara adidaya. Iya, ideku adalah terus mencari beberapa orang kuat untuk bekerja sama dan menjaga kunci Feng Sing bersama-sama, Xiao Yao Kuang mengangguk. Tidak perlu, kita berdelapan sudah cukup. Tidak mudah menemukan kolaborator yang cocok, dan kita tidak punya banyak waktu. Bi Fan berkata, Saudara Xiao Yao Kuang, sejujurnya, apa efektivitas tempurmu yang sebenarnya. Sejauh mana, jika Anda bisa pergi ke Pegunungan Langya sendirian, Anda harus memiliki beberapa kartu truf. Jangan bilang bahwa Anda tidak punya kartu truf. Bi Fan tersenyum, matanya selalu menatap Xiao Yao Kuang. Jika Xiao Yao Kuang ingin menyembunyikan sesuatu, Bi Fan dapat melihat beberapa petunjuk. Xiao Yao tertawa terbahak-bahak dan berkata berbicara tentang kartu truf, tentu saja saya punya beberapa. Dengan kekuatan saya, saya bisa melawan orang-orang kuat di alam gangguan tingkat tinggi. Oh, Bi Fan sedikit terkejut sepertinya Saudara Xiao Yao Kuang cukup kuat, itu bagus. Jangan hanya mengandalkanku. Di Pegunungan Langya, ada banyak orang dengan kemampuan bertarung yang telah mencapai alam dewa biasa. Kalau tidak, aku tidak akan bekerja sama denganmu. Melihatmu memburu monster darah jahat, kemampuan bertarungmu pasti jauh melebihi kemampuan para penggarap alam. Kenapa? Xiao Yao tertawa liar. Yusian berkata karena kita telah bekerja sama, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa kekuatan tempur saya sebanding dengan orang kuat di alam gangguan puncak, dan saya hampir tidak dapat bersaing dengan orang kuat di alam roh tingkat rendah. Benarkah? Xiao Yao Kuang berkata dengan heran. Tentu saja benar, jika kami tidak memiliki sarana untuk melindungi diri kami sendiri, apakah kami berani bekerja sama dengan Anda? kata Yusian dengan tenang. Xiao Yao Kuang tersenyum pahit, awalnya dia ingin berkomplot melawan Bifan dan yang lainnya, tapi dia tidak menyangka kartu truf lawannya lebih kuat. Untungnya, dia akhirnya mengucapkan sumpah, dan semua orang mengucapkan sumpah, yang dianggap sebagai kerja sama sejati. Kalau tidak, jika Xiao Yao mempermainkannya, dia mungkin mati mengenaskan. Apakah kamu murid sekte tertentu? Xiao Yao Kuang bertanya. Bifan tersenyum dan berkata tepatnya, kami tidak. Hanya sister Sian yang merupakan murid dari sekte Tianxi. Pokoknya semua orang sudah bersumpah, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Bifan mengatakan yang sebenarnya dan memperkenalkan semua orang pada Xiao Yao Kuang. Tentu saja, Bifan tidak menunjukkan betapa hebatnya kekuatannya, jadi dia akan memberi kejutan pada Xiao Yao Kuang ketika saatnya tiba. Karena mereka memiliki wind travel key, Bifan dan yang lainnya langsung bergegas ke kedalaman Pegunungan Langya. Jauh di dalam Pegunungan Langya, aura darah jahat lebih kuat, dan monster darah jahat juga lebih kuat. Dengan cara ini, setidaknya beberapa manusia kuat dapat dihentikan untuk merampok mereka. Selain itu, ada banyak binatang Ibel satu dolar darah. Setelah perang pecah, menarik binatang Ibel satu dolar darah juga dapat membantu Bifan dan yang lainnya berbagi tekanan. Xiao Yao Kuang tidak mengerti kenapa dia ingin pergi jauh ke Pegunungan Langya pada awalnya, tapi setelah mendengar penjelasan Bifan, dia langsung setuju. Bifan dan kelompoknya yang beranggotakan delapan orang bergegas menuju jalan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan tidak peduli dengan darah monster jahat yang mereka temui. Tak satu pun dari mereka yang tahu kapan Bau Guang akan meletus, dan semakin dalam mereka harus pergi ke Pegunungan Langya, semakin baik. Pegunungannya menghijau dan puncaknya bersambung. Kedelapan Bifan itu sangat cepat dan mendaki ratusan gunung dalam waktu singkat. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kunci Feng Sing diperlukan Xiao Yao Kuang meledak dengan cahaya yang sangat terang, cahayanya membumbung tinggi ke angkasa, diperkirakan hampir semua orang berkuasa di Pegunungan Langya pernah melihatnya. Tidak, cepatlah, kata Bifan dingin. Bifan dan yang lainnya bergegas dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi cahaya dari kunci Feng Sing tidak menghilang, sehingga keberadaan mereka tidak dapat disembunyikan. Banyak orang kuat melihat cahaya harta karun dan bergegas ke tempat asal cahaya harta karun itu. Kunci populer kedua telah muncul, semuanya, cepat ambil. Kunci Feng Sing akhirnya muncul kembali, dan Sekte Tianxi kita akan memutuskan kunci Feng Sing ini. Kunci Feng Sing telah muncul, dan Sekte Tianyun kita pasti mendapatkannya. Hanya ada sembilan kunci populer. Siapa yang tidak ingin memilikinya sesegera mungkin? Selama Anda memilikinya, Anda tidak perlu khawatir. Seperti Sekte Tianmo, walaupun sudah memiliki satu kunci populer, mereka tetap menginginkan lebih, akan lebih baik jika mereka merangkum sembilan kunci populer tersebut. Bagaimanapun juga, Bifan dan yang lainnya telah menjadi sasaran kritik publik, mereka harus menunjukkan gengsinya dan membuat orang takut untuk mengambil tindakan terhadap mereka demi menjaga kunci rahasia Feng Sing. Bifan dan rombongannya mendaki beberapa gunung lagi dan akhirnya terhenti. Pavilion Resu. Serahkan kunci rahasia Feng Sing dan biarkan kamu hidup, kata seorang pria kuat dengan dingin. Ada lima orang kuat yang menghalangi jalan, salah satunya telah mencapai kondisi gangguan, dan empat lainnya semuanya kuat dalam kondisi kesadaran spiritual, dan kam mereka sangat kuat. Mereka yang menghalangi akan mati. Teriak Xiao Yao Kuang. Menghabisi. Bifan dan yang lainnya tidak berbicara omong kosong, mereka langsung menyerang dan menghabisi. Xiao Yao Kuang langsung menemui orang kuat di alam pikiran ilahi, dia jelas berencana untuk menyerahkan orang kuat di alam pikiran yang mengganggu itu kepada Yuxian. Yuxian tidak ingin Bifan mengungkapkan kekuatannya terlalu dini, jadi dia memilih untuk berurusan dengan orang yang begitu kuat di bidang gangguan. Bifan memahami niat Yuxian dan tidak punya pilihan selain berurusan dengan salah satu kekuatan spiritual, Dongfang Changlong dan lima orang bekerja sama untuk menangani dua kekuatan spiritual yang tersisa. Bifan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk disiasiakan dan harus bertarung dengan cepat. Tidak perlu berdiskusi, mereka semua segera menggunakan langkah tegas. Yuxian langsung menggunakan pedang ilahi awan jahat untuk menghabisi orang kuat di alam gangguan dengan satu gerakan, pria itu benar-benar menolak mati dengan mata terbuka, karena dia pikir dia punya peluang untuk menang dan tidak punya pertahanan sama sekali. Bifan tidak mempermainkannya dan langsung menggunakan pedang Ibel satu dolar untuk mengalahkan lawannya dengan mudah. Xiao Yao Kuang menggunakan pedang, dan itu adalah pedang senjata spiritual tingkat menengah yang lengkap. Seni bela diri yang dia lakukan sangat kuat, tetapi ada beberapa kekurangan, seolah-olah itu tidak lengkap, itu seharusnya merupakan seperangkat seni bela diri tingkat dewa yang tidak lengkap. Dengan kekuatan Xiao Yao Kuang, ia dapat dengan mudah mengalahkan lawannya meski tanpa menggunakan kartu asnya. Namun untuk meraih kemenangan cepat, ia menggunakan kartu trufnya, sehingga ia mengalahkan lawannya dalam sekejap. Kelima anggota Dong Fang Changlong sedikit lebih buruk, sulit untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Mereka hanya menahan lawan mereka dan tidak menggunakan tinju ilahi lima elemen. Setelah Bi Fan dan Yu Xian menyelesaikan pertempuran, mereka bergegas dan langsung membantu lima orang dari Dong Fang Changlong untuk mengalahkan musuh yang kuat. Menarik, sebelum berangkat, Bi Fan dan yang lainnya tidak lupa mengambil semua mayat musuh. Bi Fan dan yang lainnya bergerak sangat cepat, dan dalam selusin nafas, mereka mengalahkan lima musuh yang kuat. Ini sangat cepat, Xiao Yao Kuang berkata dengan kaget. Dia memperoleh pemahaman baru tentang Bi Fan dan lainnya, dan menjadi lebih percaya diri dalam menjaga kunci Feng Xing. Mereka terus bergegas menuju kedalaman pegunungan Langya, tak lama setelah mereka pergi, orang-orang kuat tiba di tempat pertarungan berlangsung. Seseorang baru saja menghentikan orang yang memegang kunci Feng Xing. Setelah pertempuran sengit, saya tidak tahu apakah kunci Feng Xing telah berpindah tangan, seorang pria kuat memeriksa dan berkata. Kenapa kamu begitu peduli? Terus kejar. Cahaya berharga yang diilhami oleh kunci Feng Xing seperti suar, menunjukkan keberadaan Bi Fan dan kelompoknya kepada musuh, membuat mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak lama setelah berjalan, Bi Fan bertemu dengan sekelompok binatang Ibel satu dolar darah. Mereka mengambil jalan memutar dan membuang banyak waktu. Bi Fan dan yang lainnya dicegat oleh beberapa gelombang orang kuat. Haha, beberapa orang kecil mendapatkan kunci Feng Xing. Kamu benar-benar pantas untuk tidak beruntung. Seorang pria kuat tertawa terbahak-bahak. Bi Fan dan kelompoknya memang tidak terlalu tinggi dalam budidaya, dan yang terkuat adalah Xiao Yao Kuang, pembangkit tenaga listrik puncak negara spiritual. Selain itu, Baoguang berasal dari Xiao Yao Kuang, yang membuat orang-orang percaya bahwa Xiao Yao Kuang adalah pemimpin tim ini, dan juga mereka yang terkuat di antara mereka. Serahkan kunci Feng Xing dan kamu akan terhindar dari kematian. Serahkan kunci populer. Momentum yang dilepaskan oleh orang-orang kuat itu sungguh mencengangkan, dan ada beberapa orang kuat di alam pikiran ilahi dan alam dewa pengganggu. Bi Fan, hati-hati, orang-orang kuat dari tiga negara adidaya ada di sini, kata Yu Xi Andingin. Ketiga negara adidaya itu sekilas berbeda, tidak hanya mereka kuat dalam jumlah besar, tapi mereka juga yang terkuat dalam keseluruhan kekuatan, dan semua orang sangat bangga, seolah-olah saya yang terbaik kedua di dunia. Adik perempuan Yu Xi Yan, kenapa kamu ada di sini? Seorang pria kuat dari Sekte Tian Xi bertanya dengan heran. Yu Xi Yan berkata dengan dingin kami mendapatkan kunci rahasia Feng Xing. Kakak senior Du Feng tidak akan mencoba merebutnya, bukan? Saudari muda Yu Xi Yan, selama kamu mengambil kunci Feng Xing dan bertindak bersama kami, saya yakin tidak ada yang berani menerima idemu, kata Du Feng sambil tersenyum. Setelah mendengar percakapan antara Du Feng dan Yu Xi Yan, banyak pria kuat di sekitar mereka yang terlihat tertekan dan kecewa. Kunci Feng Xing ada di tangan orang-orang kuat dari Sekte Tian Xi, dan mereka harus melakukan perjalanan lagi dengan sia-sia. Xiao Yao Kuang juga merasa gugup, takut Yu Xi Yan akan setuju untuk bekerja sama dengan orang-orang kuat dari Sekte Tian Xi. Setelah itu terjadi, orang-orang yang lebih berkuasa dari Sekte Tian Xi mungkin masuk, dan ketika tiba waktunya untuk membagi harta, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun tanpa Xiao Yao Kuang. Tapi Xiao Yao Kuang tidak berkata apa-apa, dia ingin melihat keputusan Yu Xi Yan. Yu Xi Yan mencibir dan berkata tidak perlu bergabung dengan tim Anda. Kami memiliki hampir semua orang. Saya hanya berharap kakak senior Du Feng tidak mengambil tindakan. Wajah Du Feng sedikit berubah. Dia tidak menyangka Yu Xi Yan akan menolak lamarannya. Karena persahabatan antar Sekte yang sama, Du Feng dan yang lainnya benar-benar tidak berani merebutnya dari Yu Xi Yan. Anda harus tahu bahwa Tuan Yu Xi Yan adalah orang kuat di negeri dongeng virtual, begitu dia menyebabkan ketidaksenangan orang kuat di negeri dongeng virtual, itu akan lebih besar daripada keuntungannya. Oke, kami hanya tidak ikut campur. Du Feng akhirnya memilih diam. Dia berharap dalam hatinya Yu Xi Yan dan yang lainnya akan mengambil kunci Feng Xing mereka, dan kemudian mereka bisa mengambil tindakan. Atau, sebaiknya Yu Xi Yan melihat ada yang tidak beres dan setuju untuk bekerja sama dengannya. Ada semakin banyak orang berkuasa di sekitar, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yu Xi Yan berasal dari Sekte Tianxi, banyak dari mereka yang ragu-ragu. Meskipun kunci Feng Xing sangat berharga, menyinggung Sekte Tianxi bukanlah hal yang baik. Beberapa orang takut, tetapi ada pula yang berani, dan seorang pria kuat berteriak serahkan kunci populer, jika tidak, tidak peduli kekuatan mana yang Anda miliki, Anda masih bisa merebutnya. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang kuat dari tiga negara adidaya terlihat sedikit jelek. Mereka menatap pria itu dan kemudian orang kuat itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia segera terdiam dan menoleh ke samping. Yu Xi Yan, serahkan kunci rahasia Feng Xing, dan kami tidak akan mempermalukanmu. Orang yang berbicara adalah Huang Xing Long, orang kuat dari Sekte Tianyun. Jika kamu menginginkan kunci rahasia Feng Xing, kalahkan aku. Yu Xi Yan mencibir. Xiao Yao Kuang merasa lega melihat Yu Xi Yan mengumumkan posisinya. Di depan semua orang, Xiao Yao Kang mengeluarkan kunci rahasia Feng Xing dan menyerahkannya kepada Yu Xi Yan, sambil berkata, Yu Xi Yan, lebih aman menyerahkan kunci rahasia Feng Xing kepadamu untuk diamankan. Tindakan Xiao Yao Kuang ini menunjukkan bahwa dia telah mempercayai Yu Xi Yan sepenuhnya. Begitu kunci rahasia Feng Xing keluar, semua orang menatap kunci rahasia Feng Xing di tangan Yu Xi Yan dengan mata terbelalak. Kunci Feng Xing ada di tanganku. Jika kamu ingin merebutnya, ambil tindakan saja, tidak peduli hidup atau mati. Ekspresi Yu Xi Yan dingin, tanpa rasa takut. Orang-orang kuat yang hadir ragu-ragu, tetapi kekuatan kunci Feng Xing terlalu besar, dan tidak ada yang mau melepaskannya begitu saja. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Menjadi orang pertama yang mengambil tindakan tidak hanya akan menyinggung Yu Xi Yan, tetapi bahkan jika mereka merebut kunci Feng Xing, mereka masih harus menghadapi ketamakan banyak orang berkuasa, dan pemiliknya dapat berubah sewaktu-waktu. Semua orang ingin duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dan mendapatkan keuntungan. Hanya orang yang akhirnya mendapatkan kunci populer yang menjadi pemenang akhir. 580. Terima kasih telah menonton!